Unrivalet Medicine God Season 302, pukulan ini tidak sederhana. Di kam utama West Soon City, lebih dari 800 prajurit garis keturunan duduk rapi di alun-alun. Berani dan bersemangat. Tapi pembangkit tenaga tentara Heaven One semuanya tinggal jauh. Orang-orang ini terlalu menakutkan, meskipun semua orang tahu bahwa mereka semua adalah penyelamat mereka. Ye Yuan, kamu cucu kura-kura. Hari ini, aku, Kaisar Azureski, pasti akan menginjak-injakmu, melakukan serangan balik dengan sempurna. Di atas kekosongan, Yang King mengayunkan tombak panjangnya, menunjuk Ye Yuan dari jauh, sangat mendominasi. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa dan berkata, kalau begitu ayo kita bertanding. Apakah Anda perlu mengatur barisan yang begitu besar? Yang King mendengus dingin dan berkata, itu berbeda. Aku akan mengalahkanmu di depan semua orang. Aku sudah menunggu seratus tahun untuk hari ini. Bagaimana bisa dilakukan sembarangan? Biarkan mereka melihat bahwa saya, Kaisar Azureski, adalah orang terkuat umat manusia di era ini. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, langsung gunakan jurus terkuatmu kalau begitu. Jika tidak, Anda tidak memiliki kesempatan. Yang King berkata dengan nada menghina, aku tahu bahwa kamu sangat kuat sekarang, tapi itu tidak berguna. Aku yang sekarang bukan lagi aku yang dulu. Hari ini, kamu tidak punya kesempatan. Yang King secara alami melihat Ye Yuan memblokir pukulan untuk Qin San juga. Namun, dia menyentuh hatinya sendiri dan merasa bahwa dalam kondisi puncaknya, tidak akan sulit baginya untuk melakukannya juga. Setelah menghonsum sipil surgawi Ye Yuan, luka-lukanya pulih dengan sangat cepat, dan lengannya yang terputus juga beregenerasi. Oleh karena itu, dia mengatur untuk bertarung dengan Ye Yuan tanpa penundaan. Selanjutnya, dia memanggil semua tentara West Sun City keluar. Itu demi menyaksikan kemenangannya. Sebenarnya, dia tidak perlu memanggil semua orang. Pertempuran ini memang sangat terkenal. Bahkan Feng Xiaotian juga sangat penasaran seberapa kuat kekuatan Ye Yuan saat ini. Itu karena dia terus merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui Ye Yuan. Dia, seorang hegemon yang agung, sebenarnya tidak bisa melihat melalui Kaisar Langit yang luas. Bagaimana ini tidak mengejutkannya. Adapun beberapa pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem, mereka hampir semua telah tiba. Tanpa ragu, kedua orang ini adalah eksistensi paling menonjol di antara pembangkit tenaga Kaisar Rilem di generasi saat ini. Pertarungan mereka juga menentukan milik siapa gelar terkuat. Tidak mungkin pertempuran ini tidak menarik perhatian bahkan jika mereka tidak mau. Menurut kalian siapa yang lebih kuat, Kaisar Azureski atau Ye Yuan? Apakah ini masih perlu dikatakan? Tentu saja, itu Kaisar Azureski. Beberapa tahun ini, berapa banyak Kaisar Langit luas yang mati di tangannya. Itu bahkan tidak bisa dihitung, kan? Metode Ye Yuan sangat aneh, tetapi kekuatannya kemungkinan besar lebih rendah daripada Yang King. Petik 2. Men, itu benar. Saat itu, Ye Yuan bisa melompati alam untuk mengalahkan Yang King. Tapi sekarang, dia pasti tidak bisa melakukannya. Kaisar Azureski saat ini terkenal sebagai hegemon bufan berikutnya, kekuatan tempurnya menyapu Kaisar luas surga. Ye Yuan hanyalah Kaisar Langit yang lebih rendah. Bahkan jika dia bisa melompati alam untuk bertarung, mustahil untuk menjadi lawannya juga. Meskipun Kaisar Azureski kuat, dia terlalu suka postur. Dia selalu memandang Ye Yuan sebagai saingan terbesarnya. Kali ini, dia akhirnya bisa mendapatkan keinginannya. Mengenai pertarungan ini, kebanyakan orang masih tidak merasa optimis tentang hal itu. Itu karena, selama beberapa tahun terakhir, reputasi menakjubkan Yang King terlalu besar. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia selalu bisa mengalahkan lawan. Bakat Ye Yuan secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Tapi, masih lebih mudah bagi orang untuk mempercayai hal-hal di depan mereka. Di kerumunan, Qin San berkata dengan tatapan menghina, Huh, seorang pria yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Apakah dia berpikir bahwa Yang King masih Yang King sebelumnya? Dia tidak menyukai kedua orang ini, tetapi dia juga mengakui bahwa Yang King sangat kuat. Sangat kuat. Ye Yuan, perhatikan baik-baik. Langkah ini adalah langkah terkuat yang dipahami kursi ini beberapa tahun ini. Tidak ada yang pernah selamat di bawah langkah ini. Hati-hati. Tiba-tiba, Yang King menyingkirkan tatapan sembrono itu. Lapisan aura destruktif muncul di ujung tombak. Dia tidak pernah meremehkan Ye Yuan sebelumnya. Ini benar, bahkan jika Ye Yuan dua alam kecil lebih rendah darinya. Untuk Ye Yuan mengatakan demikian, dia secara alami memiliki ketergantungan. Tapi Yang King juga memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Dia yang sekarang sudah benar-benar berbeda. Alasan mengapa dia ingin mempublikasikan pertarungan ke publik, itu juga berasal dari kepercayaan diri yang kuat ini. Merasakan aura destruktif ini, mata Ye Yuan juga berbinar. Sangat kuat. Ini tombak pemusnahan segudang dao. Saya tidak menyangka bahwa Kaisar Azureski benar-benar secara langsung melepaskan gerakan terkuatnya. Petik 2. Di bawah langkah ini, tidak pernah ada yang selamat di antara para ahli Kaisar Surga yang luas. Bukankah dia takut membunuh Ye Yuan dalam satu gerakan? Saya pikir mereka hanya sparing. Saya tidak berharap itu benar-benar nyata. Dengan ini, Ye Yuan dalam masalah. Feng Xiaotian juga terlihat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Yang King benar-benar langsung menggunakan gerakan membunuhnya. Langkah ini dipahami oleh Yang King dalam pertempuran. Bisa dikatakan sebagai pencapaian besar yang mengumpulkan tombak dao dan dao kehancuran. Bahkan dia juga menghela nafas pada inferioritasnya sendiri pada kekuatan. Saat itu, Hegemon Bufan telah mengatakan sebelumnya bahwa langkah ini menunjukkan tanda-tanda melampaui dia. Tepat setelah kejadian itulah Yang King diperlakukan sebagai penerus Hegemon Bufan. Statusnya tidak ada bandingannya untuk beberapa waktu. Semua orang tidak menyangka bahwa Yang King benar-benar melepaskan gerakan pembunuhan seperti itu terhadap teman baiknya. Membunuh. Yang King berteriak keras, tombak merobek langit. Di bawah tombak, segudang tau dimusnahkan. Aturan dao besar di sekelilingnya benar-benar dilenyapkan. Emperor Fast Heaven Realm tidak dapat memobilisasi aturan sama sekali di bawah langkah ini. Langkah ini benar-benar hebat hingga ekstrim. Yeyuan menyeringai dan berkata, Aku tidak menyangka kamu benar-benar menjadi lebih kuat. Jika saya tidak menemukan beberapa peluang keberuntungan baru-baru ini, saya benar-benar tidak akan menjadi pasangan Anda. Yang King, awasi pukulanku. Tidak ada kekuatan yang terlalu mencolok di tubuhnya. Empat garis keturunan roh sejati yang hebat meletus dengan kekuatan penuh. Sebuah tinju meninju langsung. Pukulan ini membawa aura suci yang tak tertandingi. Dia tidak perlu memobilisasi aturan langit dan bumi sama sekali. Aturan lahir sendiri. Ledakan. Itu hanya untuk melihat Yeyuan mengepalkan tinjunya. Aura destruktif itu segera berantakan. Yang King memuntahkan seteguk besar darah dengan batuk, sosoknya terbang keluar seperti bola meriam. Satu pukulan mengalahkan Yang King. Bagaimana ini mungkin? Murid Qin San mengerut, dan dia berteriak kaget. Bagaimana ini mungkin? Itu, itu adalah kekuatan suci. Feng Xiaotian berkata dengan heran. Seluruh kota matahari barat langsung meledak. Pertempuran ini terlalu cepat. Mereka berpikir bahwa ini pasti akan menjadi pertempuran besar yang mengejutkan. Tapi siapa yang tahu bahwa hasilnya begitu cepat? Yeyuan hanya menggunakan satu pukulan dan mengalahkan Kaisar Azureski, yang tak terkalahkan di hati mereka. T. Tidak mungkin, kan? Kaisar Azureski sangat lemah. Bukannya Kaisar Azureski lemah. Itu karena Yeyuan terlalu kuat. Tidak tahan melihat langsung. Yang King datang dengan barisan yang begitu besar. Pada akhirnya, dia bahkan tidak berhasil melewati pukulan. Mereka teman yang baik. Ini juga membantu Yeyuan mencapai reputasi yang menakjubkan. Yeyuan tetaplah Yeyuan yang tak terkalahkan. Pada suatu waktu, Yeyuan adalah sinonim untuk menjadi tak terkalahkan di peringkat yang sama. Hanya saja seiring dengan kepergiannya, istilah ini digantikan oleh Yang King. Tapi, dengan pertempuran ini hari ini, Yeyuan mengambil kembali gelar ini lagi. Apa yang menjadi miliknya akhirnya menjadi miliknya. Ah, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin aku bahkan tidak menerima pukulanmu? Ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Yang King langsung bergegas di depan Yeyuan dan menunjuk hidungnya saat dia berkata dengan bingung. Selama bertahun-tahun, kepercayaan tak terkalahkan yang telah dia bangun hancur pada saat ini. Bukannya dia tidak memikirkan kegagalan sebelumnya. Hanya saja dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan secara menyeluruh. Bahkan tidak dapat menerima pukulan dari Yeyuan. Selain itu, dia tahu bahwa pukulan Yeyuan tidak memiliki teknik bela diri sama sekali. Dia baru saja meletus dengan kekuatan garis keturunan dan mengeluarkan pukulan yang sangat biasa. Yeyuan tersenyum dan berkata, pukulan ini tidak sederhana. Bab 3022, menghitung waktu, mereka harus mencapai. Yang King, kamu tidak kalah secara tidak adil. Saudara Ye sudah memahami kekuatan suci. Feng Xiaotian datang dan menjelaskan. Murid Yang King mengerut, dan dia berteriak kaget saat dia berkata, Sein Force. Bukankah itu kekuatan yang hanya bisa dimanfaatkan oleh pembangkit tenaga Great Beyond? Bahkan Hegemon Bufan juga tidak bisa melakukannya. Bagaimana orang ini bisa melakukannya? Feng Xiaotian tidak menjawab. Dia menunggu Yeyuan menjelaskan. Yeyuan juga tidak menyembunyikannya, menceritakan mutasi dari empat garis keturunan roh sejati yang hebat, membuat semua orang tercengang karena mendengarkan. Orang ini juga sedikit terlalu luar biasa, kan? Mengabaikan hal-hal lain, hanya satu dari empat esensi darah garis keturunan roh sejati yang hebat bukanlah apa yang bisa diperoleh rata-rata orang. Dasar, benar-benar tidak ada keadilan lagi. Yang King berkata dengan penuh kebencian. Hei Hei, aku sudah mengatakannya sejak lama, kamu bukan tandingan kakak Yeyuan, tapi kamu menolak untuk percaya. Sekarang, kamu mengangkat batu untuk menghancurkan kakimu sendiri, kan? Jing Fei berkata dengan mengejek. Yang King mendengus dingin dan berkata, Jadi apa? Suatu hari, aku akan menginjak-injaknya. Aku, Hegemon Azureski, tak terkalahkan. Yeyuan menganggup dan berkata, kamu memang telah banyak berubah beberapa tahun ini. Hanya berdasarkan tombak ini, kamu tidak lebih buruk dari Zuo Bufan. Zuo Bufan, yang juga merupakan Bufan Aliansi Surga 1, pemimpin baru Aliansi Surga 1, satu-satunya hegemon tertinggi Grand Bright Jade lengkap surga. Dan Zuo Bufan ini adalah pembangkit tenaga listrik yang keluar dari benua Rain Clear saat itu. Yeyuan hanya pergi selama lebih dari 100 tahun, tetapi dalam 100 tahun ini, surga lengkap Grand Bright Jade mengalami transformasi total. Wang Zuo dari ras darah menerobos ke hegemon tertinggi, menembus penghalang surga absolut. Heaven One Divine Lord memimpin Clutmon dan para hegemon lainnya untuk bertarung sampai mati dengan ras darah, dan akhirnya mati. Awalnya, Heaven One sudah mencapai ujung jalan. Tepat pada saat ini, Zuo Bufan muncul menjadi ada, memisahkan jalan hidup dan mati dengan pedang, menerobos beberapa alam berturut-turut, langsung menyeberang dari alam asal ke hegemon tertinggi. Pada saat kritis, Zuo Bufan tiba, bertarung sampai mati dengan Wang Zuo, dan memberikan luka berat pada Wang Zuo dengan satu pedang. Begitulah cara menyambut kelonggaran bagi surga pertama. Kalau tidak, bahkan jika Yeyuan membawa orang kembali, apa yang akan dia lihat juga adalah surga lengkap Grand Bright Jade yang diinjak-injak rata. Zuo Bufan awalnya adalah tujuan yang dikejar Yeyuan. Tetapi setelah tiba di surga pertama, dia belum pernah mendengar tentang Zuo Bufan, dan dia perlahan-lahan melupakannya juga. Hanya ketika Yeyuan kembali kali ini, dia mendengar bahwa ternyata Zuo Bufan telah lama keluar dari penghalang surga absolut sendirian dengan pedang. Adapun bagaimana dia bertahan di wilayah ras darah, tidak ada yang tahu. Semua orang hanya tahu bahwa ketika penghalang surga absolut dilanggar, Zuo Bufan kembali sendirian dengan pedang lagi. Pada saat itu, dia sudah menjadi ahli perkasa dari alam asal, orang nomor satu di bawah hegemon. Tapi, tidak mencapai hegemon, semuanya omong kosong. Pertempuran seratus alam hegemon, dia hanyalah seekor semut. Tidak ada yang menyangka bahwa sama seperti semua orang berpikir bahwa situasi aliansi surga satu berada di luar keselamatan, Zuo Bufan menerobos beberapa alam secara berurutan di tengah pertempuran, langsung mencapai hegemon tertinggi, menulis legenda yang akan diturunkan dari generasi ke generasi. Awalnya, pria generasi ini adalah kakak magang senior Feng Xiaotian dan Ye Yuan, Liklir Klut. Namun, dengan munculnya Zuo Bufan, dia menekan cahaya semua orang. Tapi tidak ada yang tidak yakin. Dengan jatuhnya dewa surgawi, Zuo Bufan menjadi pemimpin baru surga satu. Perubahan yang begitu besar, Ye Yuan juga menghela nafas tanpa henti saat mendengarnya. Seratus tahun dengan tergesa-gesa, sungguh, laut berubah menjadi ladang murbei dan ladang murbei menjadi laut. Namun, Ye Yuan juga penasaran sebelumnya, mengapa Zuo Bufan ajaib seperti ini, menghilang kekerumunan. Baru sekarang dia tahu bahwa orang ini pada akhirnya tidak biasa. Namun, Ye Yuan melihat bayangan Zuo Bufan dari tombak Yang King. Dominasi semacam itu dari siapa lagi yang bisa melakukannya tetapi saya sama sekali tidak di bawah Zuo Bufan. Dipuji oleh Ye Yuan, Yang King memutar matanya dan berkata, Cih, maksudmu itu Hegemon Bufan dan aku lebih rendah darimu. Eh, Anda benar-benar tak tahu malu. Aku, Hegemon Azureski, tidak akan menyerah. Tidak peduli berapa lama, aku akan menginjak-injakmu. Ye Yuan tersenyum dan tidak berbicara. Yang King, orang ini, benar-benar memiliki potensi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik. Ye Yuan tahu bahwa dia telah mempersiapkan waktu yang lama untuk pertempuran ini hari ini. Jika itu orang lain, pukulan dari pertarungan ini pasti akan sangat besar. Tapi, dia tidak mengalami demoralisasi dan masih penuh semangat juang. Sambil berbicara dan tertawa, sesosok terbang dari Cakrawala, jatuh dengan keras ke West Sun City. Murid Feng Xiaotian mengerut, dan dia berkata, ini Hegemon Clear Clout. Tidak baik, memang ada yang tidak beres di Hegemon Bufan di sana. Ekspresi Ye Yuan juga berubah liar karena dia mengenali bahwa orang yang jatuh ke West Sun City ini adalah kakak tertuanya, Li Clear Clout. Dia seharusnya saat ini bersama Master Clout Mount dan Hegemon Bufan, menahan Hegemoni ras darah. Tapi, situasi di depan matanya ini, sesuatu pasti telah terjadi di Hegemon Bufan di sana. Sekelompok orang bergegas dan menemukan bahwa Li Clear Clout sudah sekarat. Kakak senior sulung. Li Clear Clout nyaris tidak berhasil membuka kedua matanya. Melihat bahwa itu adalah Ye Yuan, sedikit kegembiraan melintas di matanya. El Little Junior Broter, senang kamu kembali. Bagus itu, kau kembali. Feng Xiaotian berkata dengan suara serius, Broter Clear Clout, apa yang terjadi? Kenapa kamu terluka sampai seperti ini? Napas Li Clear Clout lemah saat dia berkata, Hegemon. Blutsky, menerobos. Murid Feng Xiaotian mengerut dan dia berteriak kaget, apa yang kamu katakan? Hegemon Blutsky dia, menerobos ke Hegemon tertinggi. Li Clear Clout mengangguk lemah dan berkata, dia bergandengan tangan dengan Wang Zuo, Hegemon Bufan. Terluka, guru, berjuang sampai mati untuk mengawal saya keluar, agar saya mengirim pesan dan membiarkan Anda semua menyerah pada surga lengkap Grand Bright Jade. Semua orang yang hadir gemetar. Li Clear Clout berbicara sebentar-sebentar, tetapi mereka semua mengerti. Perlombaan darah melahirkan Hegemon tertinggi lainnya. Dengan bergabungnya dua Hegemon tertinggi, situasi pertempuran di garis depan tidak optimis. Hegemon Clout Mount mereka semua telah jatuh ke dalam krisis besar. Bahkan Li Clear Clout juga mengalami luka serius seperti itu. Bahaya situasi pertempuran bisa dilihat. Selanjutnya, berita yang dibawa kembali oleh Li Clear Clout sebenarnya untuk mengevakuasi surga lengkap Grand Bright Jade. Ini menunjukkan bahwa Hegemon di depan sudah kehilangan semua harapan. Bahkan Zuo Bufan, pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya ini, tidak dapat mengatasi gelombang pasang yang mengamuk juga. Aura keputus asaan menyebar di hati semua orang. Setelah waktu yang lama, Feng Xiaotian menghela nafas dan berkata, Kakak Ye, ayo. Pergi. Yeyuan menganggup dan berkata, Zhao Yue, saudara Feng, ayo pergi. Pergi selamatkan guru. Petik 2. Mengaum. Zhao Yue meraum marah dan tiba di sebelah Yeyuan. Feng Xiaotian menganggup. Tetapi segera, dia bereaksi dan berkata dengan kosong, apa yang kamu katakan. Tatapan Yeyuan tegas saat dia berkata, Aku berkata, ayo selamatkan Master Klutmon dan Zuo Bufan. Feng Xiaotian tersenyum pahit dan berkata, Yeyuan, aku mengerti perasaanmu. Tapi tidak ada harapan. Dua hegemon tertinggi, kita tidak punya harapan sama sekali. Dia benar-benar kehilangan semua harapan. Hegemon tertinggi, mereka masih bisa menolak. Tapi, dua hegemon tertinggi. Selain itu, bahkan Blutsky, hegemon asal spasial ini, mereka benar-benar tidak punya harapan lagi. Pasti tragis sampai ekstrim di depan. Jika tidak, hegemon Bufan tidak akan meminta Liklir Klut kembali untuk mengirim pesan. Yeyuan mengabaikan Feng Xiaotian dan berkata dengan dingin, menghitung waktu, mereka seharusnya sudah sampai. Feng Xiaotian tercengang lagi dan berkata, mencapai. Siapa yang mencapai? Yeyuan, aku benar-benar mengerti perasaanmu, tapi, tidak ada gunanya tidak peduli siapa yang datang. Sebelum suaranya memudar, ada getaran di kehampaan. Satu aura luar biasa kuat demi satu muncul. Bab 3023, barisan mewah tertinggi. Nak, kamu, kaisar surga yang luas, memanggil kursi ini di sana-sini, menyebabkan kursi ini melintasi beberapa pesawat. Sungguh wajah yang luar biasa yang Anda miliki. Long Jian, yang mengenakan jubah biru, melangkah keluar dari langit, auranya yang luar biasa mengepul ke langit. Bersama-sama dengan dia juga tiga hegemoni ras naga. Salah satunya adalah Long Ran. Hegemon tertinggi. Hegemon tertinggi ras naga. Feng Xiao Tian berteriak kaget dan melihat ke arah Yeyuan dengan tidak percaya. Perlombaan naga, itu benar-benar balapan paling puncak di 33 pesawat surga. Perlombaan ini sangat bangga dan tidak akan memberi muka kepada siapapun sama sekali. Tapi, dilihat dari kata-kata Long Jian, hubungannya dengan Yeyuan tidak dangkal. Yeyuan tersenyum dan berkata dengan tangan terkepal, sulit bagi senior Long Jian. Di masa depan, jika Yeyuan memiliki petunjuk, saya akan menjadi yang pertama membantu senior. Long Jian berkata dengan jijik, membuat janji kosong, apakah menurutmu kursi ini adalah anak berusia 3 tahun. Pada saat ini, beberapa sosok lagi melangkah keluar. Mereka adalah beberapa wanita. Seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi di depan memandang Yeyuan dengan tatapan dendam dan berkata, kamu biasanya memberiku bahu yang dingin. Ketika situasi menjadi kritis, Anda bahkan memerintahkan wanita muda ini berkeliling. Apakah wanita muda ini berhutang padamu? Wanita ini tepatnya Feng King Suan. Ada juga Luan King He yang datang bersamanya. Murid Feng Xiaotian mengerut, itu adalah hegemon tertinggi lainnya. Hegemon tertinggi klan Vermilion Bird. Itu hanya untuk mendengar Luan King He berkata, Nak, jangan lupakan janjimu. Anda berhutang budi pada klan burung Vermilion saya. Petik 2. Yeyuan tersenyum dan berkata, Senior, yakinlah. Feng King Suan dan Ye ini adalah teman baik. Selama Ye ini berhasil, aku pasti akan membantunya. Luan King He mengangguk sedikit dan berhenti berbicara. Kekosongan bergetar, dan beberapa sosok lagi melangkah keluar. Angka-angka ini agak ilusi. Sekali melihat dan Feng Xiaotian menyadari bahwa itu adalah perlombaan jiwa. Tapi yang datang adalah Hegemon Cloud Neon dan Hegemon Imprisable dari klan jiwa Nirvanik Sol klan. Hegemon Imprisable datang sendiri. Ada juga seorang pria parubaya yang tidak dikenali Yeyuan. Tapi dia melihat sekilas identitas Ki Sol klan pihak lain. Pembangkit tenaga Ki Sol klan ini adalah Hegemon Puncak juga. Sepertinya dua klan Ki dan Nirvanik telah mengubur kapak. Namun, Yeyuan tidak menyangka bahwa Hegemon Heavenly Sol benar-benar akan mengirim seseorang. Dengan datangnya Senior Imprisable secara langsung, Yeyuan kewalahan oleh bantuan yang tak terduga. Yeyuan berkata ke arah Hegemon Imprisable dengan tangan tergenggam. Hegemon Imprisable melambaikan tangannya dan berkata, Ku dengar ada kesempatan untuk bertarung dengan Chaos Bluestone kali ini. Itu sebabnya saya datang. Yeyuan tersenyum dan tidak membantah. Dia mengerti bahwa Imprisable membalas budinya. Tidak peduli apa, dialah yang menyelamatkan klan jiwa Nirvanik dan juga menyelamatkannya, Hegemon Imprisable. Dia memberi hormat kepada Hegemon klan jiwa Ki dan berkata, Terima kasih banyak kepada Senior karena telah membantu. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata, Kursi ini adalah Sol Intent. Lord Heavenly Sol ingin saya memberitahu Anda bahwa dia ingat dendam. Petik 2 Yeyuan tersenyum dan berkata, Kalau begitu Ye ini secara pribadi akan berkunjung dan meminta hukuman di lain hari. Jiwa Surgawi adalah orang yang sombong tetapi jujur dan terus terang. Dia secara alami tidak bisa mengesampingkan egonya. Namun, Hegemon Sol Intent ini datang, itu sudah menjelaskan semuanya. Feng Xiaotian sudah tidak bisa berbicara. Dia tidak berani membayangkan betapa terkejutnya hatinya saat ini. Hanya dalam waktu singkat ini, 9 Hegemon datang. Selanjutnya, ini semua bukan Hegemoni biasa. Masing-masing aura mereka sangat kuat. Mereka setidaknya level pick Hegemon juga. Terutama Longjian, Luan Kinghe, dan Hegemon Imprisable, mereka adalah Hegemoni tertinggi yang bonafit. Ditambah Zhao Yue, yang kekuatan tempurnya mendekati Hegemon tertinggi, itu setara dengan mereka yang memiliki 4 Hegemon tertinggi. Barisan ini sangat mewah hingga ekstrim. Orang harus tahu, bahkan jika itu adalah ras jiwa, mereka hanya memiliki 2 Hegemoni tertinggi juga. Apa yang dilakukan Yue Yuan orang ini dalam 100 tahun ini? Begitu banyak tembakan besar yang benar-benar turun ke Grand Bride jadi komplete heaven untuknya, kaisar kecil surga yang kecil. Jika bukan karena melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati juga. Bukan karena Yue Yuan adalah seorang utusan tetapi dia bisa merasakan bahwa batu darah kekacauan telah menjadi jauh lebih kuat. Oleh karena itu, kekuatan ras darah pasti akan menjadi lebih kuat. Yue Yuan khawatir. Jadi dia meminta Long Jian untuk pergi ke klan Burung Vermillion dan Nihility Exceeding Balance Heaven untuk mengundang Hegemoni ini untuk mengambil tindakan. Sebenarnya, dia hanya meminjam beberapa alam Hegemon dan tidak mengundang Luan King He dan Hegemon Impressable. Dia tidak berharap bahwa mereka akan datang sendiri. Hasil ini juga melebihi harapannya. Tapi, melihatnya sekarang, secara alami semakin kuat semakin baik. Yang King, Jing Fei, Big Yellow, dan yang lainnya sudah lama tercengang dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Aura alam Hegemon ini terlalu kuat. Orang harus tahu bahwa pembangkit tenaga listrik Grand Bright jadi komplete heaven ini belum pernah melihat Hegemoni tertinggi sebelumnya sama sekali. Qin San tiba-tiba merasa bahwa hidup tidak bersemangat. Apakah begitu mudah berteman dengan Hegemoni tertinggi? Pepergian selama lebih dari 100 tahun, itu hanya menjentikkan jari ke pembangkit tenaga listrik seperti mereka. Tapi tidak hanya kekuatan Ye Yuan yang mengejarnya di tahun-tahun ini, dia juga bahkan membawa begitu banyak alam Hegemon sekaligus. Hidup itu sangat tidak menarik. Ye Yuan, ini, ini, Feng Xiaotian benar-benar tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Hegemon Rilem, bahkan jika itu adalah Hegemon Rilem yang paling biasa, mereka jauh dari masa di Grand Bright jadi komplete heaven. Tetapi dia merasa bahwa dia sangat tidak penting sekarang. Ye Yuan tahu keterkejutannya dan berkata sambil tersenyum, Senior, ini saudara dekatku, Hegemon Betelski. Beberapa ribu tahun ini, dia selalu bertarung melawan ras darah. Dia adalah kakak laki-laki yang sangat dihargai oleh Ye ini. Petik 2 Jadi, itu saudara Betelski. Setelah menyelesaikan bencana ras darah, Anda bisa datang ke klan naga saya jika Anda bebas, Sapa Long Jian sambil tersenyum. Feng Xiaotian diliputi oleh bantuan yang tidak terduga. Saudara Betelski, Luan King He juga menyapanya. Saudara Betelski, Anda juga bisa datang ke klan jiwaki saya saat Anda senggang, kata Hegemon Sol Inten. Feng Xiaotian menjawab satu per satu, merasa sangat terhormat. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang ini semua melihat wajah Ye Yuan, itulah mengapa mereka menyapanya seperti ini. Hegemoni sangat kuat, tetapi dia benar-benar bukan apa-apa di depan kelompok yang kuat ini. Baiklah, karena semua orang ada di sini, maka jangan tunda. Perlombaan darah dan hegemoni surga saat ini sedang bertarung sengit. Senior, tolong bantu. Ye Yuan berkata kepada semua orang dengan tangan tergenggam. Biarkan Broter Betelski memimpin. Anda tinggal di belakang, kata Long Jian. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa merasakan kloning Chaos Bloodstone akan segera muncul. Jika aku tidak ada, kalian semua mungkin tidak akan bisa mengatasinya. Kata-kata ini cukup arogan, tetapi ekspresi Long Jian dan yang lainnya berubah muram. Klon Chaos Bloodstone muncul, itu pasti penguasa Grid Beyond Realm. Mereka semua, orang-orang ini, benar-benar tidak bisa mengatasinya. Long Jian mengerutkan kening dan berkata, dia sudah muncul. Apa yang bisa anda lakukan, kaisar surga luas yang sangat kecil? Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku punya beberapa cara. Mungkin itu akan memiliki efek yang mengejutkan. Long Jian mengangkat alisnya dan berkata dengan anggukan, baiklah, ayo pergi. Oleh karena itu, lebih dari sepuluh pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm membawa Ye Yuan dan merobek langit. Kam utama West Sun City sangat sunyi. Setelah waktu yang lama, Yang King tiba-tiba berkata kepada Kin San, kamu mengatakan bahwa Ye Yuan adalah pengkhianat. Kin San tersedak ketika mendengar itu, hampir menamparkan dirinya sendiri. Dia berkata dengan wajah hitam, sampah. Kapan saya mengatakan itu? Yang King, jangan berpikir bahwa anda dapat membuat rumor di mana-mana karena anda kuat. Pengkhianat. Kamu pasti bercanda. Jika dia benar-benar pengkhianat, bawa beberapa orang ini ke sini dan dia bisa menyapu seluruh aliansi surga satu. Bab 3024, Pasukan Surgawi turun dari surga. Di atas kekosongan, niat pedang saling silang. Zuo Bufan, satu orang dan satu pedang, tampak seperti pohon pinus di langit dan bumi, berdiri dengan bangga. Namun, dia bukan pohon pinus. Wang Zuo dan Blutsky, dua hegemon tertinggi yang bergandengan tangan, dia berada di bawah terlalu banyak tekanan. Terutama Blutsky, dia menguatkan daunnya dengan asal spasial. Kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Bahkan jika pedang Zuo Bufan mampu menghancurkan benteng apapun, sulit untuk melakukan apapun padanya juga. Di bawah kolaborasi dua orang, kekalahannya tampaknya sudah pasti. Ledakan. Setelah pertarungan sengit, Blutsky akhirnya berhasil menembus dunia pedang Zuo Bufan, kekuatan asal menghantam tubuhnya dengan keras. Zuo Bufan mengerang teredam, sosoknya terbang ke belakang. Bagaimana mungkin Wang Zuo rela melepaskan kesempatan ini? Cahaya darah bersinar terang, langsung mengejar. Suara mendesing. Cahaya pedang yang mengejutkan meletus dengan aneh dari tubuh Zuo Bufan, langsung menghantam tubuh Wang Zuo. Tubuh Wang Zuo langsung diledakkan menjadi awan kabut darah. Tapi segera, dia memadatkan sosoknya lagi, menatap Zuo Bufan dengan tatapan waspada. Orang ini terlalu merepotkan. Ada ratusan juta manusia yang mengolah pedang dao, tetapi tidak ada yang bisa mencapai levelnya. Niat pedang murni hingga ekstrim semacam ini membuat kekuatan tempurnya menakutkan hingga ekstrim. Zuo Bufan, kamu tidak punya kesempatan. Teruslah berjuang dan kamu akan mati. Wang Zuo berkata dengan suara serius. Wang Zuo, kamu tidak perlu menyianyiakan usahamu lagi. Seseorang harus terlebih dahulu mengolah hati ketika mengolah pedang. Tidak peduli seberapa manis kata-katamu terdengar, kamu bisa melupakan goyahnya hati pedangku. Bagi seorang pria, kematian hanyalah kematian. Ketakutan apa yang kita kultifator miliki. Zuo Bufan berkata dengan dingin. Sebenarnya, setelah pertempuran hebat berulang kali, Zuo Bufan sudah terluka parah. Tapi kekuatan tempurnya tidak berkurang banyak. Wang Zuo dan Blutsky juga sangat mengkhawatirkannya, ingin menggunakan kata-kata untuk menghasutnya agar pergi. Tapi Zuo Bufan tidak tergerak sama sekali. Di sisi lain, Hegemon Klutmaun dan Hegemon Bleksun juga telah jatuh ke dalam situasi putus asa. Mereka berdua dikepung oleh tujuh Hegemoni Puncak. Sebenarnya, mereka berdua sudah lama menjadi panah di akhir penerbangan mereka. Pada saat ini, mereka hanya mengandalkan tekad untuk bertarung. Patua Bleksun, kami telah berjuang selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka kita akan mati bersama hari ini. Betapa tidak beruntungnya, Hegemon Klutmaun berkata dengan sedih. Hegemon Bleksun hampir memuntahkan seteguk darah tua dan berkata dengan raungan marah, persetan denganmu, Klutmaun. Kamu tua yang tidak mati, mulutmu benar-benar bau. Petik 2 Klutmaun tertawa keras dan berkata, Patua Bleksun, apakah Anda memiliki keinginan terakhir? Bleksun berkata, tidak ada harapan terakhir. Hanya saja, ketika dihadapkan dengan kematian yang akan segera terjadi, saya agak merindukan wanita itu ketika saya berada di alam bawah. Uh, akhirnya aku bisa bersatu kembali dengannya. Klutmaun tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Satukan kembali kepalamu. Anda sudah hidup untuk dewa yang tahu berapa tahun. Wanita itu sudah lama memasuki samsara. Tanpa diduga, Bleksun tidak membantah dan bertanya, Bagaimana denganmu, Fogetua? Klutmaun terkekeh dan berkata, tidak ada keinginan terakhir. Hanya sedikit menyesal bahwa saya tidak bisa melihat hari di mana murid kecil saya mencapai puncak. Petik 2. Cih, masih memikirkan bocah itu. Saya berani menjamin bahwa anak itu pasti sudah dikendalikan oleh Chaos Blutstone. Menyerah pada ini, Bleksun berkata dengan pasti. Persetan dengan omong kosongmu asteris T. Klutmaun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat, tetapi dia tiba-tiba menghela nafas lagi dan berkata, Bleksun berkabut tua, sudah waktunya. Bleksun menganggupkan kepalanya dan berkata, ya, sudah waktunya. Terus seret keluar, dan kita bahkan tidak akan punya modal untuk melakukan pertarungan putus asa lagi. Ledakan. Ledakan. Di belakang Klutmaun dan Bleksun dua orang, pintu kehidupan abadi muncul. Setelah itu, kekuatan hidup kedua orang itu menghilang dengan cepat, tetapi aura mereka meningkat dengan cepat. Mereka menawarkan kekuatan hidup untuk mendapatkan kekuatan kehidupan abadi. Semuanya, hati-hati. Setelah kekuatan hidup mereka habis, mereka akan menjadi orang mati. Di pihak ras darah, Hegemon King Yao memperingatkan. Pergi sendiri, sempurnakan untukku. Dalam kehampaan, Klutmaun secara langsung mewujudkan tangan besar dan menyempurnakan ras darah Hegemon menjadi kabut darah. Tapi sayangnya, pihak lain tidak mati. Dia pulih kembali dengan sangat cepat. Mencapai rana ini, ingin membunuh ras darah Hegemon benar-benar terlalu sulit. Kekuatan Bleksun juga meroket, langsung menghancurkan ras darah Hegemon. Tapi sayangnya, itu tidak berguna. Jauh di sana, ketika Zuo Bufan merasakan aura di sini, ekspresinya tidak bisa menahan peradupan dan dia berteriak, Selamat jalan, dua senior. Zuo ini akan segera menyusul. Klutmaun tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hegemon Bufan, bisa mengenal Anda di kehidupan ini. Saya, Klutmaun, memiliki kekayaan tiga kehidupan. Kami berdua orang tua akan menunggumu di jalan. Juga, semuanya, kita berdua, orang tua, akan bergerak duluan. Suasana husyuk dan mengaduk langsung menyebar di medan perang. Semua orang tahu bahwa itu telah mencapai momen hidup dan mati. Pertempuran ini terlalu sulit. Mereka memang lelah juga. Meskipun bertarung dengan ras darah menjerumuskan orang-orang ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, yang paling melelahkan dan berat sebenarnya adalah mereka, alam Hegemon ini. Ini karena mereka memikul terlalu banyak hal. Hanya saja sayangnya, itu masih gagal pada langkah terakhir pada akhirnya. Dua senior, hati-hati, kami akan segera menyusul. Dua senior telah bekerja keras. Klutmaun dua orang memiliki aura begelombang, masing-masing menemukan target mereka dan menyerang dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, Hegemon itu tidak bisa bertahan lagi. Tapi aura mereka juga melemah. Meskipun metode semacam ini yang memicu kekuatan hidup seseorang dapat ditukar dengan kekuatan ofensif yang kuat, kerusakan pada tubuhnya sendiri tidak dapat diubah. Bang! Hegemon King Yao mengambil keuntungan dari kelemahan Klutmaun dan menyelinap menyerang dari samping, langsung menghancurkan setengah dari tubuhnya. Aura Hegemon Klutmaun lemah, hampir tanpa kekuatan untuk melawan lagi. Huh! Pada akhirnya, aku gagal menjatuhkan siapapun. Betapa memalukan. Sambil menghela nafas di dalam hatinya, dia melihat Hegemon King Yao menyerang sekali lagi. Kali ini, dia tidak bisa bergerak lagi. Kematian datang secara langsung. Ledakan. Pada saat hidup dan mati, tubuh Hegemon King Yao terbang seperti bola meriam. Pupil Klutmaun mengerut. Apa yang sedang terjadi? Tapi segera, dia melihat bayangan melayang melewatinya, menyerbu ke arah Hegemon King Yao. Angka itu mengamuk hingga ekstrim. Pada saat yang sama, sosok yang sangat akrab meraih tubuhnya yang cacat. Kedua matanya berwarna merah darah. Zhao Yue, sobek benda sialan ini sampai hancur untukku. Ye Yuan menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk melolong. Mengaum. Zhao Yue sepertinya merasakan kemarahan Ye Yuan. Dia, yang awalnya ganas, menjadi lebih kejam. Dia benar-benar mencabik-cabik King Yao. Astaga, astaga, astaga. Satu demi satu aura kuat tiba-tiba turun. Pupil mata Wang Zuo mengerut dan dia berteriak kaget. Klan naga. Klan burung Vermillion. Perlombaan jiwa. Ini, bagaimana ini mungkin? Itu hanya untuk melihat Long Jian, Luan King He, dan Imprisable, tiga hegemoni tertinggi, langsung bergabung dalam pertarungan, langsung membentuk serangan menjepit terhadap Wang Zuo dan Blutsky. Ketiga orang ini adalah hegemoni tertinggi veteran, kekuatan mereka tak terduga. Kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada Wang Zuo dan Blutsky, dua pemula ini. Zuo Buffan juga melihat pemandangan ini dengan keterkejutan yang luar biasa. Adegan ini benar-benar tentara surgawi yang turun dari surga. Siapa yang mengira bahwa tiga hegemon tertinggi benar-benar akan turun di surga lengkap Grand Bright Jade untuk membantu mereka melawan ras darah? Hal semacam ini, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Tapi itu benar-benar terjadi. Hahaha. Hegemon Klutmon tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia bahagia. Dia benar-benar sangat senang. Saat itu ketika dia melihat Yeyuan, dia merasa tidak ada penyesalan dalam hidup ini lagi. Bab 3025, membalikkan situasi pertempuran. Sepuluh hegemon besar turun, situasi pertempuran langsung berbalik. Kekuatan ini terlalu kuat. Di bawah serangan menjepit Longjian, Luan Kinghe, dan hegemon Imprisable, Wang Zuo dan hegemon Blutsky langsung ditekan. Ketika peripheral Wang Zuo melihat sekilas Yeyuan, yang sedang memeluk Klutmon, pupil matanya tidak bisa menahan untuk mengerut. Yeyuan. Mengapa orang ini muncul di sini? Mungkinkah pembangkit tenaga listrik tertinggi ini benar-benar dibawa olehnya? Pikiran ini sangat mengejutkan. Ini anak ini. Saat itu, anak inilah yang menghancurkan lorong spasial kursi ini. Ada juga hegemon Blutsky, yang juga terkejut. Dia mengenali Yeyuan. Saat itu, dia berpikir bahwa itu adalah hegemon asal spasial di seberang lorong. Tetapi baru kemudian dia mengetahui bahwa itu hanyalah surga penguasa suci yang sangat kecil, itu saja. Hegemon sebenarnya kalah dari Saint Sovereign. Blutsky hampir pingsan karena marah. Suara mendesing. Sebuah pedang merobek udara, menakjubkan hingga ekstrim, mengenai Wang Zuo dengan ketepatan yang tak tertandingi. Ledakan. Wang Zuo langsung hancur berkeping-keping oleh pedang Zuo Bufan. Mata tiga hegemoni agung yang agung menyala, dan mereka mau tidak mau melihat Zuo Bufan lagi. Jelas, tidak ada dari mereka yang mengira bahwa Grand Bride Jade Complete Heaven benar-benar memiliki pembudidaya pedang yang menakjubkan. Terima kasih banyak kepada semua orang yang telah membantu. Aku masih bisa bertarung. Tinggalkan satu orang untuk membantu saya. Kalian pergi dan bantu sisanya. Zuo Bufan memegang pedangnya sambil berdiri. Meskipun terluka parah, itu tidak mempengaruhi kekeras kepalaannya sedikitpun. Meskipun 10 hegemon besar turun, ada terlalu banyak hegemoni ras darah. Itu beberapa kali lipat dari Heaven One Alliance. Kalau tidak, pertarungan ini juga tidak akan terlalu sulit. Arti Zuo Bufan sangat jelas, bunuh hegemoni lainnya terlebih dahulu. Long Jian langsung menentukan situasi medan perang dan berkata dengan anggukan, Luan King He, Imprisable, kalian berdua pergi, serahkan tempat ini pada kami. Kedua orang itu secara alami tidak keberatan, mengangguk sedikit dan segera pergi. Dengan dua hegemon tertinggi bergabung dalam pertarungan, situasi pertempuran di sekitarnya langsung mengalami pembalikan. Awalnya, hegemoni surga satu menjadi lebih sedikit saat mereka bertarung. Tidak banyak yang tersisa. Sekitar 60 hingga 70 hegemoni mengepung 10 hegemoni yang tersisa ditambah hegemoni. Orang bisa mengatakan bahwa hasilnya adalah kesimpulan yang sudah pasti. Tapi, dengan bergabungnya hegemon tertinggi dan sekelompok hegemoni puncak, kekuatan tempur bisa dibayangkan. Lusinan hegemon didorong mundur berulang kali. Zhao Yue, bunuh untukku. Bunuh sampai dia tidak bisa hidup kembali. Kedua mata Ye Yuan berwarna merah darah. Raungannya bisa terdengar jelas di seluruh medan perang. Kemarahannya saat ini bisa dilihat. Cloud Neon dijaga oleh sayapnya, tetap waspada terhadap serangan diam-diam orang lain. Zhao Yue mengabaikan yang lain juga, hanya fokus pada hegemon King Yao dan menyerang dengan gila-gilaan. Hegemon King Yao adalah hegemon puncak juga, kekuatannya sangat hebat. Tapi, di bawah serangan mengamuk Zhao Yue, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Kekuatan tempur Zhao Yue sudah mendekati hegemon tertinggi. Hegemoni puncak biasa sama sekali bukan lawannya. Apalagi dia saat ini dalam keadaan hirup pikuk. King Yao menjadi gila. F. Asterisk, Cloud Mount tidak diselesaikan oleh saya sendiri. Untuk apa kau terpaku padaku? Cloud Mount dan Black Sun sangat kuat. Dia hanya berhasil setelah tujuh hegemoni besar bergabung untuk menyerang juga. Selain itu, bahkan dalam situasi di mana kekuatan hidup Cloud Mount hampir habis. Tapi adegan ini secara kebetulan dilihat oleh Ye Yuan. Kemudian King Yao jatuh ke dalam tragedi. Dia melihat melalui itu selain Zhao Yue ini, kekuatan hegemoni puncak lainnya juga seperti itu. Ingin membunuh seseorang dengan peringkat yang sama dalam waktu singkat sama sekali tidak mungkin. Tapi kekuatan Zhao Yue terlalu kuat. Tuan, murid ini datang terlambat. Mata Ye Yuan sedikit merah. Dia telah mengalami banyak hal menyedihkan dalam hidup ini, tetapi dia hampir tidak pernah meneteskan air mata sebelumnya. Tapi Cloud Mount benar-benar mencurahkan semua cinta dan perhatiannya ke Ye Yuan. Dia bahkan tidak ingin berselisih dengan aliansi surga satu untuknya. Oleh karena itu, ketika dia melihat adegan King Yao menyelinap menyerang Cloud Mount, seluruh orangnya menjadi benar-benar gila. Tidak terlambat, tidak terlambat. Tepat waktu. Haha, kursi ini belum mati. Apa yang kamu tangisi? Cloud Mount berkata sambil tertawa. Ye Yuan tidak berbicara. Cloud Mount tidak akan mati, tetapi pengeluaran kekuatan hidupnya terlalu berat. Selain itu, dia terluka sangat parah. Di masa depan, dia akan setara dengan orang cacat. Cedera ini sangat sulit untuk diperbaiki oleh Ye Yuan bahkan jika Ye Yuan mencapai tingkat mekar segudang bunga dengan satu pikiran. Cedera Cloud Mount dan Black Sun adalah pertukaran dengan surga Widau, menggunakan hidup mereka untuk bertukar kekuasaan. Kecuali Ye Yuan bisa menentang surga untuk mengubah nasib, jika tidak, Cloud Mount akan hampir sama dengan mayat hidup. Bagi hegemon puncak yang memiliki status dan kekuatan tertinggi, ini lebih buruk daripada membunuhnya. Tapi Cloud Mount tidak peduli sama sekali. Dia benar-benar sangat senang ketika melihat Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Haha, aku benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dalam seratus tahun yang terburu-buru, kamu benar-benar dapat memiliki pencapaian seperti itu. Layak menjadi muridku, Cloud Mount. Old Foggy Black Sun, apakah kamu sangat cemburu sekarang? Hahaha, tamparan wajah murid bungsuku berarti, benar-benar punya gayaku, master ini. Cloud Mount tertawa sangat bahagia. Di sisi lain, hegemon Black Sun jauh lebih menyedihkan. Tidak ada yang peduli padanya sama sekali. Dia jatuh dengan berat ke tanah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Selanjutnya, yang paling penting adalah dia ditampar lagi. Baru saja, dia masih mengatakan dengan sungguh-sungguh bahwa Ye Yuan dikendalikan oleh batu darah kekacauan. Tetapi dalam sekejap mata, Ye Yuan membawa sekelompok besar ahli, turun dari langit seperti tentara surgawi, mengatasi gelombang pasang yang mengamuk. Uh, karma benar-benar instan. Dikendalikan secara alami menjadi omong kosong. Dengan situasi Heaven One saat ini, selama Ye Yuan memandang dengan acuh-ta'acuh, tidak perlu mengadakan pertunjukan besar sama sekali. Apalagi bahkan tanpa ras darah, jika Ye Yuan membawa kekuatan ini, itu sudah cukup untuk menyapu seluruh surga lengkap Grand Bright Jade juga. Cepat mundur, kembali ke kuil Dewa Darah. Wang Zuo berteriak, langsung berlari liar. Bahkan jika itu hanya dua orang Long Jian dan Zuo Bufan, dia dan Blutsky juga tidak cocok. Dia tahu bahwa pertempuran ini benar-benar hilang. Kekuatan yang dibawa Ye Yuan ini benar-benar merusak. Untuk melanjutkan pertempuran, semua orang akan mati di sini. Di bawah perintah Wang Zuo, puluhan hegemon berbalik dan berlari. Meskipun orang-orang yang dibawa Ye Yuan kuat, mereka tidak dapat menghentikan begitu banyak orang untuk melarikan diri juga. Namun, Luan Qing He dan dua orang Imprisable membunuh dengan liar sepanjang jalan, memusnahkan lebih dari sepuluh hegemoni ras darah. Itu juga karena kemampuan kebangkitan ras darah terlalu kuat. Sudah sangat sulit untuk bisa mendapatkan hasil pertempuran ini. Tentu saja, yang paling tragis adalah King Yao. Dia membuat Zhao Yue menempel padanya, tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Kecepatan dan kekuatan tempur Zhao Yue semuanya berada di atasnya. Persetan denganmu, ayahmu akan bertarung denganmu. Bang! Kemudian dia dihancurkan oleh Zhao Yue. Dibunuh lebih dari 20 kali berturut-turut, King Yao akhirnya tidak dapat bangkit kembali dan mati total. Tuan, aku akan membunuh Wang Zuo anjing tua itu untuk membalaskan dendamu. Ye Yuan berkata dengan suara dingin. Tuan percaya padamu, selama bertahun-tahun, guru juga lelah. Kali ini, senang bisa istirahat. Klut Maun berkata sambil tersenyum. Ekspresi Ye Yuan meredup. Dia tahu bahwa Klut Maun menghiburnya. Namun, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun sekarang. Tak lama, kelompok alam hegemon kembali. Long Jian berkata, dua hegemon tertinggi itu terluka para oleh kami dan mengeksekusi metode spasial untuk melarikan diri. Setelah membunuh lebih dari 10 alam hegemon, sisanya telah melarikan diri. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Semua hegemon surga satu sangat terkejut, termasuk Klut Maun. Hegemon tertinggi ras naga ini benar-benar mendengarkan perintah Ye Yuan. Benar, itu tidak membahas tetapi menunggu perintah Ye Yuan. Bab 3026, menggunakan dirinya sebagai umpan. Di kuil dewa darah, sekelompok hegemoni ras darah memiliki ekspresi serius. Tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran genosida yang konon sudah ada di kantong itu ternyata gagal. Blut Promise, apakah kamu babi? Kekalahan besar, Anda sebenarnya tidak melaporkan berita. Wang Zuo tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, langsung melampiaskan amarahnya pada Blut Promise. Blut Promise terlihat polos saat dia berkata dengan senyum pahit, Tuan Wang Zuo, saya juga tidak tahu bahwa Ye Yuan benar-benar bisa membawa begitu banyak pembangkit tenaga listrik kembali. Ketika dia kembali, hanya ada monster di sekelilingnya. Kamu masih berpikir bahwa kamu benar. Wang Zuo berdiri dan praktis akan bergerak. Janji darah segera layu. Ketika Blutski melihat bahwa suasananya agak aneh, dia berbicara, Baiklah. Saudara Wang Zuo, Blut Promise juga tidak melakukannya dengan sengaja. Batu induk akan segera terwujud. Ini adalah hal yang paling penting saat ini. Masalah mendesak kami adalah mempertahankan kuil dewa darah. Ye Yuan membawa begitu banyak ahli kembali. Dia pasti akan menyerang kuil dewa darah. Wang Zuo menganggup, baru kemudian melepaskannya. Dia mendengus dingin dan berkata, Ye Yuan, ini benar-benar bertahan tanpa henti. Jika bukan karena dia, kita akan menyatukan surga lengkap Grand Bright Jade 100 tahun yang lalu, dan batu induknya akan lama muncul juga. Sial, setelah batu induk muncul, kursi ini pasti akan menghancurkan tulang-tulangnya menjadi debu. Petik 2. Wang Zuo sangat membenci Ye Yuan sampai ke tulang. Sejak Ye Yuan mendarat di surga satu benua, dia telah menghancurkan rencana kemenangannya yang pasti, entah berapa kali. Kali ini, dia bahkan membawa sejumlah besar alam hegemon, menyebabkan mereka mengalami krisis besar. Tapi, jika batu induk tidak muncul, dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan. Ledakan. Sebelum suaranya memudar, kuil dewa darah bergetar hebat. Seluruh ruang secara langsung memiliki lubang besar yang meledak. Lebih dari 20 alam hegemon turun ke ruang kuil dewa darah. Tanah suci ini adalah rahasia yang sangat dijaga, tapi Ye Yuan sangat akrab dengan tempat ini. Menemukannya secara alami semudah meniup debu. Dia membiarkan Zhou Pinespring membawa Klutmon dan beberapa hegemoni yang terluka para kembali ke West Sun City terlebih dahulu, dan dia membawa Long Jian dan yang lainnya dan langsung menyerbu kuil dewa darah. Persetan denganmu, Ye Yuan, Wang Zhuo akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia bahkan belum menarik nafas, dan Ye Yuan sudah membawa orang dan bergegas. Lebih dari 20 alam hegemon turun, ia segera bertarung sampai langit dan bumi meredup. Pertempuran alam hegemon jarang melibatkan orang biasa. Tapi pertarungan ini adalah pertempuran genosida. Mereka secara alami tidak memiliki keraguan lagi. Sebelumnya, Zhuo bufan mereka semua meluncurkan pertempuran besar hidup dan mati untuk memblokir hegemoni ras darah juga. Wang Zhuo membawa sekelompok hegemoni dan naik ke udara. Ketika dia melihat Ye Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk melepaskan semburan pelecehan. Dia berkata, Penyabot kecil Ye Yuan, kursi ini tidak bisa hidup berdampingan di bawah langit yang sama denganmu. Hari ini, kursi ini akan mencabik-cabikmu. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, Jangan, Tuan Wang Zhuo. Saya adalah putra dewa darah yang Anda pilih secara pribadi. Tidak baik bagimu untuk melakukan ini, kan? Petik 2. Wang Zhuo hampir memuntahkan seteguk darah tua dan berteriak dengan marah, Kepalamu bagus. Semuanya, Perhatikan perintahku. Bunuh penjahat kecil ini dengan cara apapun. Petik 2. Agro ditarik ke Max. Dalam sekejap, Lusinan hegemon bergegas masuk seperti segerombolan lebah. Keributan itu mengejutkan surga. Sudut mulut Long Jian berkedut sedikit, Dan dia berkata tanpa berkata-kata, Betapa kejinya orang ini. Mereka benar-benar mengabaikan korban. Mulut Luan King He melengkung, Dan dia berkata, Anak ini bisa menggambar agro secara alami. Apakah Anda lupa berapa banyak pembangkit tenaga listrik Yang diprovokasi orang ini di sungai abadi? Long Jian tersenyum pahit dan berkata, Sungguh, setelah bekas luka sembuh, Rasa sakitnya terlupakan. Aku hampir melupakan ini. Bocah ini bahkan memanggil pembangkit tenaga Great Beyond saat itu. Dia, hegemon tertinggi ini, Hampir berlutut pada dua pembangkit tenaga listrik Great Beyond Yang perkasa pada waktu itu. Jika bukan karena Mi Tian kembali, Itu tidak akan terselesaikan. Feng Xiao Tian mencibir dan berkata, Orang ini juga tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berlari keras darah dan berputar satu putaran, Menjadi putra darah surgawi yang ditunjuk Wang Zuo, Menipu asal darah Chaos Bluestone, Membunuh junior jenius ras darah, Dan kemudian sepenuhnya memusnahkan ratusan ribu elit ras darah. Sekarang, dia membawa semua yang mulia Dan membunuh jalan kita ke kuil dewa darah. Wang Zuo secara alami ingin menelannya hidup-hidup. Petik 2 Kelompok hegemon bertukar pandang, Semua menatap Ye Yuan dengan keterkejutan yang luar biasa. Anak ini benar-benar bisa menyebabkan masalah. Namun, ras darah bersekongkol melawan semua surga. Bahkan ras naga pun tidak bisa lepas dari kemalangan. Namun, mereka menderita kerugian di tangan Kaisar Surgawi Yang sangat kecil berkali-kali. Harus diakui, Ye Yuan adalah kutukan ras darah. Ye Yuan acuh-ta'acuh dan berkata kepada Zuo Bufan sambil tersenyum, Saudara Zuo, di antara alam hegemon yang hadir, Hanya dalam hal kekuatan ofensif, Anda adalah orang nomor satu yang memang layak. Karena itu, aku harus mengandalkanmu. Zuo Bufan menatap Ye Yuan dengan penuh arti dan berkata dengan anggukan, Yakinlah, bahkan jika aku mati, aku akan menyelesaikan misi juga. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Masih ada pertengkaran antara kamu dan aku. Anda tidak harus mati. Petik 2. Semua orang dibuat terdiam lagi. Anda, Kaisar Surgawi yang luas, berbicara tentang bertarung dengan hegemon tertinggi, benar-benar tidak takut lidah Anda terkilir karena berbicara besar. Tapi, tanpa diduga, Zuo Bufan hanya tersenyum kecil dan berkata, Baiklah, aku akan menunggumu. Jelas, dia mengakui pernyataan Ye Yuan. Untuk beberapa alasan, pertama kali dia menatap Ye Yuan, dia memiliki perasaan saingan yang ditakdirkan. Mencapai tingkat ranahnya, setiap gerakan dan tindakan sama dengan Dao Surgawi. Nasib semacam ini, hanya dia sendiri yang bisa merasakannya secara mendalam juga. Sama seperti yang King mengejar Ye Yuan dengan putus asa, tujuan yang Ye Yuan kejar selama ini adalah Zuo Bufan. Dia sudah tahu bahwa dia dan Ye Yuan sama-sama berasal dari benua Rain Clear. Selanjutnya, mereka berdua adalah Ascender. Beberapa hal tidak bisa dihindari. Selesai berkata, sosok Zuo Bufan perlahan memudar, menghilang dari pasukan hegemoni. Lebih dari 50 hegemon bergegas masuk seperti segerombolan lebah hanya demi membunuh Ye Yuan. Line up semacam ini, bahkan jika itu longjian mereka semua, mereka juga berada di bawah tekanan yang cukup besar. Bagaimanapun, alam hegemon bukanlah semut. Bahkan jika itu adalah alam hegemon yang paling biasa, mereka juga merupakan eksistensi paling puncak di dunia ini. Tidak seperti dalam pertempuran lain, tujuan Wang Zuo dan yang lainnya sangat jelas. Itu untuk membunuh Ye Yuan. Membunuh. Longjian berteriak keras, sosoknya langsung berubah menjadi naga sejati. Luan King He juga tidak berani berlama-lama, juga berubah menjadi King Luan I. Dua garis keturunan roh sejati yang hebat melepaskan kekuatan tempur penuh mereka pada saat ini. Menghadapi pertempuran yang mengerikan ini, Ye Yuan berdiri dengan bangga di langit, ekspresinya tidak berubah. Zhao Yue menjaga dengan ketat di sampingnya, membantunya memblokir gempa susulan dari pertempuran hegemon. Dia sengaja berdiri di sini untuk menjadi target, untuk menarik perhatian Wang Zuo, menciptakan celah untuk Zuo Bufan. Ini adalah strategi pertempuran yang direncanakan Ye Yuan sebelum datang ke sini. Zuo Bufan hanya memiliki satu misi, yaitu menghabisi Chaos Bloodstone. Hegemoni ras darah sepertinya sudah gila. Mereka menyerang barisan dengan gila-gilaan. Bahkan jika mereka menghadapi hegemoni tertinggi, mereka juga tidak takut. Dalam sekejap, ras darah memiliki lebih dari 10 hegemon yang hancur berantakan. Tetapi mereka segera bangkit kembali dan terus menyerang. Wang Zuo dan Blutsky dua orang memimpin dan meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka sudah memasuki keadaan hirup pikuk, hanya demi membunuh Ye Yuan. Akhirnya, di bawah serangan hirup pikuk lebih dari 50 hegemoni, barisan di pihak Ye Yuan memiliki celah yang terbuka. Kedua mata Wang Zuo berbinar, dan dia tertawa liar saat berkata, Ye Yuan, kali ini, aku melihat apakah kamu masih belum mati. Sial, Long Jian diam-diam mengutuk dan bergegas tanpa mengindahkan apapun. Garis cahaya berdarah merobek langit, terbang lurus ke arah Ye Yuan. Bab 3027, Kemampuan Surgawi, melarikan diri dari delapan kutub surgawi. Mengaum. Zhao Yue berubah menjadi seberkas kilat dan bertemu dengan cahaya berdarah ini. Ini adalah instingnya. Untuk melindungi Ye Yuan, dia tidak akan menyia-nyiakannya. Kekuatan tempur Zhao Yue mendekati hegemon tertinggi, tetapi dia tidak melakukannya ketika semua dikatakan dan dilakukan. Itu hanya untuk mendengar ledakan keras. Zhao Yue langsung diledakkan terbang. Namun, target Wang Zuo sejak awal bukanlah Ye Yuan tetapi Zhao Yue. Seberapa besar kekuatan pukulan habis-habisan hegemon tertinggi. Gempa susulan yang menakutkan berdesir, menyapu ke arah Ye Yuan dengan cepat. Segera, itu benar-benar menelannya. Kamu Yuan. Kamu Yuan. Mata Long Jian dan yang lainnya berubah menjadi merah darah. Mereka semua tidak menyangka bahwa kebencian ras darah terhadap Ye Yuan begitu besar. Untuk membunuh Ye Yuan, tujuh hegemon mati dalam gelombang ini. Ini adalah menukar banyak nyawa untuk satu kehidupan. Tujuh hegemon besar, kekuatan mengerikan macam apa ini. Itu digunakan untuk menukar kehidupan kaisar surga yang luas begitu saja. Bisa dilihat betapa gilanya sekelompok pria ini. Long Jian dan yang lainnya tertangkap basah. Hahaha, Pang yang penuh kebencian ini akhirnya mati. Akhirnya mati. Wang Zuo berkata dengan tawa liar. Dengan kematian Ye Yuan, dia sangat senang sampai dia terbang. Jika bukan karena bocah ini, bagaimana mungkin memusnahkan Grand Bride Jade Komplete Heaven begitu merepotkan. Tepat pada saat ini, sesosok merangkak keluar dari kehampaan. Siapa itu jika bukan Ye Yuan? Hanya saja Ye Yuan saat ini sepertinya diseret keluar dari genangan darah, terlihat sangat menakutkan. Dia memanfaatkan aturan spasial dan menyelamatkan hidupnya sendiri dengan bahaya yang tak tertandingi tetapi terluka parah. Ye Yuan memberi isyarat jarinya pada Wang Zuo, memperlihatkan deretan gigi putih mutiara, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wang Zuo sangat senang ya. Setelah bertarung berkali-kali denganmu, baru kali ini tindakanmu lumayan. Tapi sayangnya, itu meleset sedikit. Datang lagi. Senyum di tatapan Wang Zuo tiba-tiba berhenti. Gempa susulan yang begitu kuat, bahkan cukup untuk membunuh Kaisar Sacra Heavens. Anak ini sebenarnya tidak mati. Itu aturan spasial. Dia memahami kemampuan surgawi, kata Blutsky. Dia adalah hegemon asal spasial. Dia adalah yang paling sensitif terhadap ruang. Ketika Ye Yuan merangkak keluar, dia jelas merasakan gelombang kemampuan surgawi, dan dia tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hatinya. Kemampuan divine eksklusif untuk setidaknya pembangkit tenaga listrik asal. Tapi Ye Yuan hanyalah Kaisar Surga yang luas, dan dia benar-benar memahami kemampuan surgawi. Murid Wang Zuo mengerut, dan dia berkata dengan heran, kemampuan diilahi. Bahkan Long Jian juga berkata dengan kaget, bebocah ini. Hegemon Imprisable berkata, Anak ini memiliki segudang benih asal di tubuhnya, ditambah pemahamannya di jalur ruang sangat dalam. Memahami kemampuan surgawi juga tidak aneh. Petik 2 Cloud Neon melirik Imprisable dan berkata, Lord Imprisable, Anda menjadi kuarter bat kursi berlengan. Imprisable memberinya tatapan tajam dan berkata, Tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu jika kamu tidak berbicara. Menggabungkan empat garis keturunan roh sejati yang hebat, memahami kekuatan suci, dan juga memahami esensi surgawi kekacauan, dia tampaknya telah mengambil jalan tol dalam hal memahami aturan. Tepat sebelum kembali ke Grand Bright Jade Complete Heaven, dia memahami kemampuan surgawi, delapan tiang surgawi tata ruang. Juga dengan mengandalkan gerakan inilah dia lolos hidup-hidup dari bawah tangan Wang Zuo. Mengaum. Dengan raungan marah, Zhao Yue kembali ke sisi Ye Yuan lagi. Dengan paksa menolak pukulan dari Wang Zuo, dia juga berlumuran darah. Namun, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur. Long Jian dan yang lainnya juga mengambil kesempatan ini untuk menutup barisan lagi, tidak memberi Wang Zuo kesempatan sedikit pun. Tepat pada saat ini, kelainan tiba-tiba terjadi. Satu sinar cahaya berdarah demi satu, melesat keluar dari kehampaan, menerangi seluruh langit seperti matahari terbenam berwarna darah. Aura yang kuat langsung menutupi seluruh kuil dewa darah. Seluruh ruang kuil dewa darah sebenarnya mulai runtuh. Itu karena wilayah ruang ini tidak mampu menahan kekuatan batu darah kekacauan yang muncul. Bisa dilihat betapa kuatnya kekuatan ini. Wang Zuo, Blutsky, dan hegemoni ras darah lainnya, semuanya menunjukkan ekspresi gembira yang liar. Hahaha, Yeyuan bocah, kamu membawa begitu banyak ahli. Pada akhirnya, itu sia-sia juga. Batu induk akan segera terwujud. Pada saat itu, kalian semua harus mati. Semua harus mati. Sorot mata Wang Zuo penuh dengan panas yang membara. Bahkan jika dia telah mencapai hegemon tertinggi, kepatuhannya pada batu induk tidak akan berubah sedikit pun juga. Blutsky berkata dengan gelisah, Sudah berapa tahun. Saat ini akhirnya tiba. Batu induk yang muncul, saat di mana ras darahku akan menyatukan semua surga dan segudang dunia, telah datang. Petik 2. Menyambut kelahiran ibu batu. Menyambut kelahiran ibu batu. Menyambut kelahiran ibu batu. Pada saat ini, hegemoni ras darah benar-benar mengabaikan para ahli di sekitar mereka, membungkuk dengan sales satu demi satu. Ketika Long Jian dan yang lainnya melihat gelombang kekuatan yang luar biasa ini, setiap ekspresi mereka sangat berubah. Perasaan semacam ini seperti runtuh pada hari kiamat. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yeyuan satu per satu. Sangat kuat, tekanan ini sama sekali tidak di bawah leluhur mitian. Yeyuan, bisakah itu benar-benar berhasil? Long Jian berkata dengan suara serius. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak tahu. Wajah kelompok hegemon jatuh, ingin memukul anak ini sampai mati dengan tamparan. Balasan ini sepenuhnya tidak bertanggung jawab. Anda benar-benar menipu begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Pada akhirnya, itu datang ke pengadilan kematian. Yeyuan berkata dengan dingin, beberapa dari kalian, berhenti menipu diri sendiri dan juga orang lain. Dengan munculnya Chaos Bloodstone, apakah Anda semua berpikir bahwa Anda dapat berdiri sendiri dari perselingkuhan? Dia memiliki 33 klon, semuanya di Grid Beyond Realm. Klon pesawat yang lebih tinggi telah lama lahir, dengan kekuatan mereka yang tak terduga. Setelah 33 klon menggabungkan tubuh, Anda semua bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Mungkin, dia akan membuka pintu kehidupan kekal sekaligus. Semua hegemon berhenti berbicara. Perang spesies yang menyapu seluruh surga ini bahkan lebih brutal daripada perang istana surgawi labirin saat itu. Seperti yang dikatakan Yeyuan, tidak ada dari mereka yang bisa terlepas dari masalah ini. Ini menyelamatkan Grand Bright Jade Komplete Heaven dan juga penebusan diri mereka sendiri. Aku tidak tahu tentang pesawat lain, tapi kloning Grand Bright Jade Komplete Heaven ini mungkin satu-satunya kesempatan kita. Selama kita melukainya dengan serius, batu darah kekacauan tidak akan bisa mencapai penyelesaian besar, dan mungkin tidak akan semudah itu baginya untuk membuka pintu kehidupan abadi lagi. Yeyuan melanjutkan. Haha, tanpa malu-malu menyombongkan penjahat kecil. Kaisar surga yang luas ingin berurusan dengan batu induk juga. Yeyuan, jangan lupa. Anda menipu asal-usul batu induk dan bahkan berkomplot melawannya. Dia ingat skor ini. Setelah dia lahir, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Di atas langit dan di bawah tanah, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Wang Zuo berkata dengan tawa liar. Tidak ada yang memperhatikannya. Long Jian berkata dengan suara serius, Nak, seberapa besar kepercayaan dirimu. Yeyuan memikirkannya dan berkata, 10 persen. Wajah Long Jian dan yang lainnya langsung menjadi hitam lagi. Hanya 10 persen? Ini juga terlalu rendah, kan? Long Jian berkata dengan kesal. Menurutmu siapa pria ini? Orang ini adalah eksistensi yang akan menyapu seluruh surga. Saya hanya kaisar kecil surga yang kecil, sudah sangat mengesankan untuk dapat memiliki kepercayaan 10 persen. Oke. Jika Anda mampu, seberapa besar kepercayaan diri Anda? Yeyuan juga berkata dengan kesal. Long Jian tersedak parah oleh Yeyuan. Harus dikatakan, dia benar-benar tidak punya solusi sama sekali. Tekanan yang begitu menakutkan, dia tidak bisa mendekat sama sekali. Meskipun pembangkit tenaga listrik Grid Beyond adalah hegemon juga, mereka adalah eksistensi di level lain. Itu adalah alam kehampaan yang tidak bisa dijelaskan. Tapi tanpa ragu, setiap pembangkit tenaga listrik Grid Beyond sangat kuat. Dalam kehampaan, Zuo Buffan melihat hati berwarna darah di kejauhan dan terdiam. Tiba-tiba, dia duduk bersila, tubuhnya memancarkan niat pedang yang mengejutkan. Babak 3028, serangan bersama dari dalam dan luar. Niat pedang tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti akan kesurupan, seolah-olah hanya ada pedang ini yang tersisa di langit dan bumi ini. Di sekeliling, warna darah tidak terbatas, tetapi itu tidak dapat mempengaruhi Zuo Buffan. Dia mengumpulkan momentum. Dalam pertempuran sengit dengan Wang Zuo, secara alami tidak mungkin bagi pihak lain untuk memberinya kesempatan untuk mendapatkan momentum. Tapi, begitu Zuo Buffan selesai mengumpulkan momentum, kekuatan ofensifnya akan mencapai ranah yang sangat menakutkan. Tetapi pada saat ini, Zuo Buffan agak bingung. Lawannya terlalu kuat. Tapi, tanpa diduga, Chaos Bloodstone tidak menyerangnya. Jelas, semua fokus pihak lain adalah menerobos. Keluar dari pengasingan bukanlah hal yang mudah bagi Chaos Bloodstone juga. Retak, retak, retak. Tiba-tiba, lapisan luar jantung itu mulai retak. Aura yang menakjubkan dimuntahkan dari hati. Merasakan aura ini, niat pedang Zuo Buffan juga menjadi lamban. Sangat kuat. Apakah saya benar-benar bisa mengalahkan orang ini? Petik 2. Jejak keraguan sebenarnya muncul di hati Zuo Buffan. Kekuatan ini benar-benar terlalu kuat. MN. Mengapa ada anak nakal di sekitar? Apakah Anda di sini untuk berurusan dengan saya? Tidak tahu sejak kapan Chaos Bloodstone sudah bangun. Zuo Buffan mengabaikannya dan terus mendapatkan momentum. Hur-hur, niat pedang yang kuat memang agak mampu. Tapi leluhur ini sudah lahir. Sedikit kekuatanmu tidak cukup. Batu ibu kekacauan berlanjut. Zuo Buffan masih mengabaikan Chaos Bloodstone. Dia tahu bahwa kekuatannya tidak memadai, tetapi sejak dia datang, dia tidak pernah berpikir untuk mundur. Keberanian sejati bukanlah tentang memiliki keberanian untuk melakukan apapun, tetapi melakukannya meskipun seseorang dengan jelas tahu bahwa itu tidak mungkin. Gemuruh. Aura yang menakjubkan meledak dari Chaos Bloodstone. Hati Zuo Buffan menegang. Batu darah kekacauan akan segera lahir. Tetapi pada saat ini, aura Chaos Bloodstone sangat tidak stabil. Zuo Buffan tiba-tiba membuka matanya dan berteriak dengan marah, sekarang waktunya. Seolah-olah pikirannya menjadi lebih gesit saat keberuntungan datang, Zuo Buffan segera menyadari bahwa kesempatan telah tiba. Niat pedang yang kuat yang membuat orang merasa sesak nafas tiba-tiba meletus. Dalam sekejap, niat pedang yang dia kumpulkan untuk waktu yang lama tercurah. Haha, pedang ini cukup bagus. Tapi sayangnya, itu masih terlalu lemah. Chaos Bloodstone berkata sambil tertawa keras. Pada saat yang sama di dunia luar, mata merah Ye Yuan tiba-tiba terbuka. Sekarang waktunya, meledak untukku. Dengan teriakan marah, empat garis keturunan roh sejati yang hebat di tubuh Ye Yuan tiba-tiba meletus. Gelombang kekuatan suci tiba di dalam Chaos Bloodstone melalui pembagian pedang dao. Gumpalan pedang dao yang mengerami di Chaos Bloodstone, langsung meledak pada saat ini. Biasanya, sedikit kekuatan ini secara alami bukan apa-apa. Tapi, pada saat Chaos Bloodstone lahir, dia berevolusi dari makhluk tak hidup menjadi makhluk hidup. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana auranya tidak terbatas. Di dalam tubuhnya, transformasi besar-besaran saat ini sedang terjadi. Pada saat ini, dari dalam keluar, saat itulah Chaos Bloodstone berada pada titik terlemahnya. Pada saat ini, setiap undulasi akan menyebabkan dampak fatal pada Chaos Bloodstone. Sementara pada saat yang sama, niat pedang Zhuobufan yang menakjubkan telah tiba. Serangan terpadu dari dalam dan luar. Ye Yuan dan Zhuobufan tidak pernah membahas secara spesifik. Mereka hanya mengatakan untuk bertindak sesuai keadaan. Tetapi pada saat ini, kerja sama kedua orang itu sangat brilian. Dua kekuatan menghancurkan vitalitas Chaos Bloodstone, seperti menyapu daun-daun mati. The Chaos Bloodstone sebenarnya tidak berdaya untuk melawan. A R G H H H H H H H. Raungan marah bisa terdengar, mengejutkan langit dan bumi. Batu darah kekacauan saat ini sangat marah hingga ekstrim. Ye Yuan, ini kamu lagi. Anda lagi. Kursi ini pasti akan mencabik-cabik mayatmu hari ini. Sebuah teriakan bergema di seluruh cakrawala. Of. Ye Yuan juga langsung memuntahkan seteguk besar darah. Meledakkan pedang dao, dia juga menderita kehilangan vitalitas yang besar. Seberapa tajam persepsi Longjian dan hegemoni lainnya. Aura mencengangkan Chaos Bluestone tampaknya telah mendapat pukulan yang mengejutkan oleh seseorang, menjadi putus asa dan lembam sekaligus. Kesuksesan, hahaha, nak, yang bagus. Longjian berkata dengan penuh semangat. Sementara Wangzuo dan para hegemon lainnya memiliki wajah kosong ketika mereka berkata, ini, bagaimana ini mungkin, batu induk tidak terkalahkan, bagaimana mungkin kalian semua bisa melukai batu induk. Dia sama sekali tidak mengingat kata-kata Yeyuan sebelumnya. Tapi sekarang, itu benar-benar terwujud. Pembentukan batu induk telah gagal. Yeyuan orang ini benar-benar melakukannya. Tapi batu induk itu tak terkalahkan. Bagaimana mungkin kaisar besar surga yang sangat kecil bisa menyakitinya. Bang! Sesosok langsung terbang keluar dari kehampaan. Zuo Bufan langsung diledakkan. Namun, itu bukan masalah besar. The Chaos Bluestone terluka parah dan tidak lagi memiliki kekuatan sebesar itu. Saudara Zuo, bagus sekali. Yeyuan berkata sambil tersenyum. Zuo Bufan juga terlihat bersemangat saat dia berkata sambil tersenyum, masih kamu yang mengesankan. Tanpamu, pedangku tidak akan bisa menembus pertahanannya sama sekali. Yeyuan berkata, pedang broter Zuo menangkap waktu dengan sempurna, benar-benar luar biasa. Zuo Bufan berkata, kamu masih berpandangan jauh ke depan dan bijaksana, untuk benar-benar dapat melakukan cara yang menipu semua orang. Baiklah-baiklah, saya tahu bahwa Anda berdua sangat mengesankan. Berhenti membual, aku tidak bisa terus mendengarkan lagi. Long, Jian terdiam. Kedua orang ini saling meniup trompet. Itu benar-benar tidak tahu malu. Betapa memalukan. Tapi mereka benar-benar luar biasa. Kaisar surga yang luas dan hegemon tertinggi yang baru saja menerobos belum lama ini. Kedua orang itu bergandengan tangan dan benar-benar menimbulkan luka serius pada pembangkit tenaga listrik Grid Beyond yang kekuatannya tidak pucat dibandingkan dengan Mitian. Ini benar-benar luar biasa. Ledakan. Kekosongan itu pecah. Garis cahaya berdarah terbang keluar. Semua orang melihat ke atas dan tidak bisa menahan tawa. Kedatangannya adalah hal yang buruk dengan kepala batu. Aura monster jelek ini sangat kacau, sepertinya tidak bisa dikendalikan sama sekali. Dilihat dari auranya, kekuatannya saat ini paling banyak, hanya hegemon biasa. Jelas, evolusi Chaos Bluestone telah gagal. U, u, u. Tiba-tiba, satu demi satu ras darah hegemon meledak, berubah menjadi awan kabut darah, mengalir menuju Chaos Bluestone. Ekspresi Long Jian dan yang lainnya sedikit berubah. Benar saja, setelah menyerap vitalitas lebih dari 20 hegemon, aura Chaos Bluestone menjadi stabil di hegemon tertinggi. Tapi itu juga hanya itu. Serangan gabungan Yeyuan dan Zuobufan telah merusak fondasi Chaos Bluestone, membuatnya tidak dapat menyelesaikan evolusinya. Jika dia ingin memasuki grid beyond realm dan sepenuhnya menyelesaikan evolusi, itu tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Dia melihat ke arah Yeyuan dan berteriak dengan marah, penjahat kecil Yeyuan, kursi ini pasti akan membunuhmu hari ini. Semuanya, perhatikan perintahku. Bunuh Yeyuan dengan cara apapun. Petik 2 Yeyuan mengangkat bahu dan berkata, misi saya sudah selesai. Saya tidak akan tinggal di belakang untuk menggambar agro lagi. Senior Long Jian, aku akan meninggalkan tempat ini untuk kalian semua. Aku bergerak. Selesai berkata, Yeyuan mengeksekusi kemampuan sucinya lagi dan membuatnya kabur. Long Jian dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Orang ini menyelinap pergi begitu cepat. Tapi itu memang bukan hal yang baik baginya untuk tinggal di sini. Poin agro terlalu tinggi. Mereka benar-benar bisa membayangkan betapa marahnya Chaos Bloodstone saat ini. Meskipun jumlah hegemon ras darah berkurang tajam, dengan penambahan Chaos Bloodstone, mereka meningkat pesat dalam hal kualitas. Seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Meskipun Chaos Bloodstone tidak berevolusi sepenuhnya, kekuatan tempurnya masih tidak bisa diremehkan. Pertempuran ini masih sangat sulit. Semuanya, kaisar besar surga yang sangat kecil menjadi pusat perhatian. Kami, orang tua, tidak boleh kehilangan muka. Membunuh. Long Jian berteriak. Bab 3029, kembalinya pahlawan. Tuan, saya tidak menyangka bahwa sebenarnya Little Junior Brother yang menyelamatkan kita pada akhirnya. Zou Pinespring berkata dengan senyum pahit. Haha, kapan aku, tuanmu, melakukan kesalahan saat menilai orang? Sebaliknya, beberapa orang yang terus mengatakan Ye Yuan dikendalikan oleh musuh. Pada akhirnya, tamparan ini bergema. Saat itu, jika bukan karena kegigihan ayahmu, sekelompok cucu ini semua harus mati hari ini. Tidakkah kamu setuju, Old Foggy Blacksoon? Cloutmon senang dengan dirinya sendiri saat dia berkata. Blacksoon terdiam. Dalam pandangan saya, sekelompok cucu ini cemburu karena saya menerima murid yang baik. Untungnya, ayahmu tidak ragu untuk jatuh saat itu untuk melindungi Ye Yuan. Sekarang, itu setara dengan melindungi surga lengkap Grand Bride Jade. Pada akhirnya, pejabat berjasa terbesar adalah ayahmu. Hahaha. Blacksoon tidak bisa membalas kata-kata itu. Beberapa hari ini, dia telah dikalahkan oleh Cloutmon secara begelombang. Mereka yang dipukuli bersama dengannya juga adalah alam hegemon yang dibawa kembali. Tidak ada cara untuk hidup sebaliknya. Meski begitu, orang-orang ini sendiri juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Orang yang menyelamatkan surga lengkap Grand Bride Jade, pada akhirnya, bukanlah dewa surgawi, bukan Zhuobufan, tetapi itu adalah Ye Yuan, kaisar kecil surga luas yang sangat kecil ini. Tepat di awal, mereka dirobohkan oleh Cloutmon tanpa batas. Setelah berpose selama setengah hari tanpa ada yang memberi tahu, Cloutmon juga merasa agak bosan dan mau tidak mau bertanya, Old Foggy Blacksoon, menurutmu apakah Ye Yuan mereka semua bisa berhasil atau tidak? Saat kata-kata ini keluar, hati semua orang menjadi gelisah lagi. Setelah terdiam lama, Blacksoon berkata, Saat itu, kami pernah bertarung dengan Chaos Bloodstone sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Cloutmon berkata dengan agak kesal, Ayahmu bertanya padamu. Blacksoon menggelengkan kepalanya dan berkata, Kemungkinan besar. Sulit. Seberapa kuat pembangkit tenaga listrik Grid Beyond, Anda dan saya sama-sama tahu. Petik 2 Wajah Cloutmon agak hitam, dan dia berkata dengan suara serius, Bukankah Anda menyeratkan bahwa murid bungsu saya pergi ke pengadilan kematian? Blacksoon menatapnya dan berkata, Apakah itu mencari kematian atau tidak? Bukankah hatimu jernih? Tapi kau masih membiarkannya pergi? Bukan. Cloutmon memberinya tatapan tajam. Dia tahu jawabannya sejak lama. Hanya saja dia tidak mau pergi dan berpikir. Itu saja. Ye Yuan mengatakan bahwa dia memiliki beberapa cara, Tetapi tidak peduli apa artinya dia, Dia juga hanya kaisar surga yang luas. Dia bisa mengamuk ke segala arah karena dia membawa kembali hegemoni tertinggi ini, Dan bukan kekuatannya sendiri. Bisakah kaisar kecil surga yang sangat kecil berurusan dengan pembangkit tenaga listrik gridbion? Cloutmon tidak percaya. Blacksoon mereka semua juga tidak percaya. Cloutmon saat ini memiliki kepala yang penuh dengan rambut abu-abu, Kedua matanya sangat cekung, Dan anggota tubuhnya yang terputus tidak dapat tumbuh kembali juga. Itu tidak jauh berbeda dari seorang lelaki Tuwafana. Hegemon Cloutmon, yang pernah memerintah surga, Tidak lagi memiliki citra roh dari alam hegemon. Samsara yang telah dia lewati sepertinya telah kembali ke tubuhnya lagi. Astaga! Tiba-tiba, sesosok muncul. Itu Lee Clear Clout. Tuan, ada berita dari sana. Wajah Lee Clear Clout penuh dengan kehinaan. Cloutmon memiliki firasat-firasat, Jantungnya berdebar kencang, hampir pingsan. Blacksoon dan yang lainnya juga menghela nafas dalam hati mereka. Berpikir untuk diri mereka sendiri, Memang seperti ini. Bagaimana kabar adik kecilmu? Cloutmon bertanya dengan gemetar. Adik junior kecil dia, Lee Clear Clout tidak bisa melanjutkan ketika dia berbicara sampai di sini. Tatapan Cloutmon menjadi gelap, Dan dia berteriak dengan dingin. Bagaimana keadaannya? Tiba-tiba, Ekspresi Lee Clear Clout sangat berubah, Mengungkapkan ekspresi gembira yang liar saat dia berkata dengan gelisah. Adik kecil menghancurkan ras darah, Menimbulkan luka berat pada chaos Blutstone. Wang Zuo dan Blutsky hampir mati. Hegemoni ras darah hampir sepenuhnya musnah. Heaven One sangat menang. Hahaha. Semua orang yang hadir tidak memikirkannya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini benar-benar terlalu mendadak. Apa yang kamu katakan? Cloutmon tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Aku berkata, Surga satu menang. Kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perlombaan darah telah melarikan diri. Kami telah mengembalikan kemuliaan ke surga lengkap Grand Bright Jade. Tuan, kami menang. Lee Clear Club berkata dengan gelisah. Petik dua tanda seru. Pink Spring, Bunuh orang ini untukku. Jika dia berani melawan, Ayahmu akan mengusirnya. Tiba-tiba, Cloutmon meledak dalam kemarahan. Baik, Zopine Spring menggosok perkelahiannya dan menyekat telapak tangannya, Dan memukul dengan brutal. 15 menit kemudian, Wajah Lee Clear Club membengkak seperti kepala babi. Eh, Dia juga memiliki kebencian yang mendalam terhadap perilaku kakak senior sulung. Cloutmon memandangnya dan berkata sambil mencibir, Kamu pikir karena kekuatan hidup guru abis, Kamu bisa menipu dan menghianati tuanmu. Jika kekuatan guru masih ada, Saya pasti akan membuat Anda berbaring selama 10 ribu tahun. Dia benar-benar marah. Bocah ini benar-benar berani menipunya. Baru saja, Dia hampir pingsan. Lee Clear Club berkata dengan kesal, Benar, Aku membalas dendam padamu. Siapa yang memintamu untuk mengirimku sendirian saat itu? Huh, Apakah hanya kamu? Hegemon Cloutmon, Yang sangat mulia. Cloutmon tersedak saat mendengar itu. Ternyata dia sedang menunggu saat ini. Dalam pertempuran sebelumnya, Cloutmon dengan ceroboh mengirim Lee Clear Club yang sekarat dengan risiko cedera berat. Pada akhirnya, Orang ini menyimpan dendam sampai sekarang. Petik dua tanda seru, Kursi ini menyelamatkan Anda. Apa aku salah menyimpan? Ya, Kamu asteris berengsek. Kelompok hegemon terdiam, Tetapi mereka merasa tersentuh di hati mereka. Hegemon tiga sekte Cloutmon saat ini saling menjatuhkan dalam keinginan mereka untuk mati. Ini benar-benar membuat orang mengagumi tindakan mereka. Menghitung dua hegemon besar lainnya dari sekte pengobatan ekstrim yang meninggal, Sekte pengobatan ekstrim dengan lima hegemon mereka hampir sepenuhnya musnah. Sekte level hegemon ini benar-benar bertarung sampai orang terakhir. Sebenarnya, Dulu sekali, Setelah krisis ras darah meletus, Grand Bride Jade Komplete Heaven tidak hanya memiliki enam puluh hegemoni itu. Ada banyak hegemon yang bertahan hidup dan takut mati, Langsung melarikan diri. Mereka yang tersisa semuanya adalah pahlawan. Tapi, Di antara sekte pengobatan ekstrim satu sekte lima hegemoni, Tidak ada dari mereka yang melarikan diri. Namun, Berita ini benar-benar terlalu tak terduga. Surga lengkap Grand Bride Jade dikembalikan ke kemuliaan. Persetan denganku. Itu adalah pembangkit tenaga listrik grid beyond. Bagaimana bisa Yeyuan kecil itu melakukannya? Petik 2 Eksploitasi yang mulia tanpa tandingan. Ini adalah eksploitasi yang mulia tanpa tandingan. Old Fogic Lutmon, Anda luar biasa. Anda menerima murid yang luar biasa. Petik 2 Kelompok hegemoni, Cacat, Sangat bersemangat. Grand Bride Jade Komplete Heaven hampir runtuh di tangan mereka. Tapi kembalinya Yeyuan mengatasi gelombang yang mengamuk, dan dia benar-benar memusnahkan ras darah. Bahkan pembangkit tenaga listrik grid beyond, Chaos Blutstone, benar-benar menyerah di tangannya juga. Dia mencapai eksploitasi yang mulia tanpa tandingan yang bahkan tidak dapat dicapai oleh puluhan hegemoni. Pada saat ini, hanya ada kekaguman yang tersisa di hati mereka. Beberapa hari kemudian, Yeyuan dan sekelompok hegemoni kembali, semuanya membawa luka. Bahkan Long Jian yang sangat kuat juga menderita luka parah. Dalam pertempuran terakhir, Long Jian dan Zhuobufan bergandengan tangan untuk menangani Chaos Blutstone, melepaskan kemampuan surgawi bawaan utamanya, menyebabkan kehancuran bersama dengan Chaos Blutstone. Chaos Blutstone terluka parah sekali lagi. Justru karena inilah Chaos Blutstone muncul, membawa sisa pasukan yang kalah dan melarikan diri. Dalam pertempuran ini, Long Jian memberikan kontribusi besar. Luan King He, Impressable, dan yang lainnya, juga mengalami berbagai tingkat cedera. Yang paling menyedihkan adalah Yeyuan. Serangan dari Wang Zuo itu benar-benar tidak terduga. Meskipun Yeyuan menghindari malapetaka secara kebetulan, dia sebenarnya terluka parah. Saat ini, dia dibawa kembali oleh Zhao Yue. Tapi, tidak peduli apa, perang ini dilakukan dengan sangat indah. Grand Bride Jade Komplete Heaven mengalami pembalikan besar selama momen keputus asaannya, memulihkan kemuliaan penuhnya. Tanpa alam hegemon untuk menahan benteng, kerabat darah yang tersisa sudah tidak menjadi perhatian. Bab 3030, Orang Suci Surgawi Ye. Yeyuan Perkasa. Yeyuan Perkasa. Yeyuan Perkasa. Gelombang suara mengguncang langit, West Sun City mendidih dengan kegembiraan. Dalam seratus-ratus ini, mereka semakin putus asa setiap hari. Sepanjang jalan sampai hari ini, Yeyuan membunuh balik dengan mendominasi, membalikkan arus yang mengamuk. Di hati pembangkit tenaga Heaven One, Yeyuan sudah menjadi inkarnasi dewa, keberadaan yang tak terkalahkan. Bahkan, itu sudah melampaui Zuo Bu Fan. Hur-hur, kita semua mempertaruhkan hidup kita dan berjuang sampai mati. Pada akhirnya, semua ketenaran jatuh ke tangan anak ini. Dengan siapa kita, sekelompok alam hegemon, akan menemukan alasan untuk menyelesaikannya. Long Jian tidak bisa menahan tawa saat dia berkata. Bukankah begitu? Fisik jiwa abadi kursi ini hampir berserakan oleh Blutsky itu. Pada akhirnya, tidak ada satupun terima kasih, hegemon imperisable juga masam saat dia berkata. Yeyuan terkekeh dan berkata dengan agak lemah, sedikit kontribusimu, Ye ini, mengingatnya. Long Jian tersenyum dingin dan berkata, apakah menurutmu kursi ini adalah seseorang yang mendambakan ketenaran dan kemuliaan. Kursi ini merasa tidak adil untuk adik Bufan. Untuk berbicara tentang kontribusi, siapa di Grand Bride jadi komplete heaven yang bisa mengalahkannya. Pada akhirnya, saat kau kembali, kau merampas semua kontribusinya. Wajah Yeyuan menjadi hitam. Orang tua ini sengaja mempersulitnya. Penaburan perselisihan ini tidak memiliki niat baik di baliknya. Namun, Zuo Bufan tidak peduli dan berkata sambil tersenyum, ketika seorang pendekar pedang melakukan sesuatu, itu berdasarkan hati nurani mereka sendiri. Soal kontribusi, Bufan belum pernah memikirkannya sebelumnya. Dalam hal kontribusi, Bufan mungkin benar-benar tidak bisa menandingi kakak Ye. Dia berjalan keluar dari Rain Clear Continent dan memberikan jasa luar biasa mulai dari Saint Sovereign Heaven. Tanpa dia, Grand Bride jadi komplete heaven akan lama berubah menjadi abu, dan Bufan mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menguatkan Daoku. Long Jian terdiam. Penaburan perselisihan ini dianggap gagal. Dia menghela nafas secara emosional dan berkata, meskipun Grand Bride jadi komplete heaven adalah pesawat tingkat rendah, itu menghasilkan banyak angka yang luar biasa. Betapa mengagumkan. Para hegemon yang datang untuk membantu menganggupkan kepala mereka satu demi satu. Pengorbanan Clute Mount dan Blacksoon, kesediaan Zuo Bufan untuk mati daripada menyerah, banyak hegemoni berjuang sampai nafas terakhir mereka, semua peristiwa ini menggerakkan mereka. Ini benar-benar sangat sulit dilihat di pesawat lain. Mencapai hegemon rilem, melampaui samsara, seseorang bisa hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang tidak ragu untuk mati? Selama mereka mau, mereka bisa meninggalkan surga lengkap Grand Bride jade dan pergi. Tidak ada yang bisa melakukan apapun tentang mereka. Tapi tidak ada yang mundur. Apakah mereka berjuang untuk diri mereka sendiri? Tidak. Hegemon ini berjuang untuk triliunan nyawa. Hahaha. Aku tahu bahwa kamu, anak ini, tidak akan mengecewakan tuanmu. Dilakukan dengan indah, enak. Clute Mount tertawa keras dan datang untuk menyambut. Dia dibawa oleh Zuo Pinespring. Clute Mount sendiri sudah tidak bisa terbang lagi. Lengan kanan Clute Mount sudah hilang. Seluruh orangnya dipenuhi dengan aura tua, seperti lilin yang berkelap-kelip di tiup angin. Tetapi saat ini, Clute Mount penuh dengan semangat tinggi dan penuh semangat, tidak peduli sedikitpun. Dia bangga dengan murid ini. Tuan, untungnya, saya tidak gagal dalam misi. Ye Yuan merasa kesal tetapi masih berkata dengan sungguh-sungguh. Orang tua ini layak dihormati. Bahkan Long Jian dan yang lainnya juga membungkuk ke Clute Mount. Clute Mount buru-buru membalas sopan santun dan berkata, beberapa dari kalian tidak boleh melakukan ini. Orang tua ini hanyalah hegemon puncak. Saya harus memberi hormat ketika saya bertemu semua orang. Kalian semua membunuh orang tua ini seperti ini. Long Jian berkata dengan sungguh-sungguh, saudara Clute Mount pantas mendapatkan busur ini. Merasakan ketulusan Long Jian dan yang lainnya, Clute Mount berhenti berpura-pura bermartabat dan berkata sambil tersenyum, Clute Mount berterima kasih kepada semua orang karena telah memberikan bantuan atas nama muridku yang tercelah. Saya, orang tua ini, sudah lumpuh, tetapi saya masih memiliki beberapa murid di bawah saya. Meskipun mereka tidak kompeten, mereka masih dapat membantu semua orang. Jika semua orang membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara. Long Jian menganggup dan berkata, kalau begitu, saya harus sangat berterima kasih kepada Broter Clute Mount. Setelah obrolan ringan, para pembangkit tenaga listrik pergi untuk mengobati luka-luka mereka. Berita kemenangan besar Heaven One juga di tengah-tengah fermentasi terus-menerus. Seluruh surga lengkap Grand Bright Jade telah benar-benar tenggelam ke dalam lautan ekstasi liar. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya saling berpelukan dan menangis tanpa mempedulikan wajah mereka. Perbuatan Ye Yuan membawa semua pembangkit tenaga listrik kembali dan menghancurkan ras darah berubah menjadi semua jenis versi, mencapai setiap sudut dunia. Meskipun orang-orang seperti Zuo Buffan dan Clute Mount sama-sama mampu membangkitkan pujian dan air mata, orang yang menentukan kemenangan adalah Ye Yuan. Aku mendengar bahwa saat itu, Hegemoni surga satu dan Hegemoni ras darah memiliki pertempuran hebat. Hegemon Buffan hampir mati. Ye Yuan turun dari langit dengan tentara surgawi, bahkan membunuh ras darah Hegemon dengan satu pukulan. Kemudian dia membawa sepuluh Hegemon tertinggi dan menyapu bersih ras darah. Kebanggaanmu tidak memiliki batas, kan? Bukankah surga luas kaisar Ye Yuan? Bagaimana dia membunuh alam Hegemon dengan satu pukulan? Hur-hur, apa yang kamu tahu? Ye Yuan orang ini tidak bisa diukur dengan akal sehat. Pernahkah Anda melihat sebelum kaisar luas surga yang dapat membawa sepuluh alam Hegemon kembali? Pernahkah Anda melihat di hadapan Saint Sovereign Heaven yang bisa mengalahkan Hegemon Rilem Blutsky? Pernahkah Anda melihat sebelumnya? Petik 2 Uh, sekarang setelah kamu mengatakannya, itu benar-benar masuk akal. Memang, tidak mungkin hal semacam ini terjadi pada orang lain. Tapi itu sangat mungkin jika menyangkut Ye Yuan. Tidak mungkin. Saya akan bergabung dengan sekte pengobatan ekstrim. Dalam hidup ini, saya hanya akan mengikuti jejak surgawi Sien Ye. Ayo, ayo, ayo. Pergi bersama-sama. Ada seorang suci setelah bencana besar. Orang suci yang turun dari surga. Ye Yuan memperoleh gelar, Santo Surgawi, tidak tahu sejak kapan. Seluruh surga lengkap Grand Bride jadi jatuh ke dalam pemujaan fanatik terhadap Ye Yuan. Ye Yuan saat ini telah didewakan. Pertempuran ajaib di masa lalu semuanya telah digali oleh para penyembahnya. Meskipun dia hanya kaisar surga yang luas, di mata para penyembah fanatik itu, dia tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuat lawanmu, aku bisa meledakkannya hanya dengan satu pukulan. Oleh karena itu, nama Heavenly Saint Ye secara bertahap menyebar di Heaven One Alliance. Pusat perhatian ini sepenuhnya menaungi Zhuobufan. Tentu saja, Zhuobufan, Klutmon, dan yang lainnya memiliki pendukungnya sendiri. Tapi dibandingkan dengan Ye Yuan, itu jauh lebih sedikit. Pada saat yang sama, serangan balik Heaven One juga aktif dilakukan. Feng Xiaotian dan sisa hegemoni yang benar-benar tidak terluka memimpin pasukan surga satu dan menyapu sisa pasukan yang dikalahkan ras darah. Mereka yang tidak memiliki alam hegemon sama sekali tidak dapat menahan satu pukulan pun di depan pembangkit tenaga listrik hegemon rilem. Sebulan kemudian, cedera dari semua pembangkit tenaga listrik agak dalam remisi, dan mereka berkumpul bersama. Ketika Long Jian melihat Ye Yuan, dia membungkuk hormat dan berkata, menghormati orang suci surgawi Ye. Hegemon Imprisable juga membungkuk dan berkata, menghormati orang suci surgawi Ye. Surgawi Saint Ye tidak terkalahkan. Petik 2. Feng Qing Xuan juga membungkuk dalam-dalam dan berkata, orang suci surgawi Ye akan hidup selama beberapa generasi yang akan datang dan menyatukan surga satu. Di sampingnya, semua orang dari Heaven One mencoba yang terbaik untuk menahan tawa mereka. Wajah Ye Yuan menjadi hitam seperti dasar pot, dan dia berkata dengan suara serius, tidak menyenangkan jika kalian semua seperti ini. Long Jian berkata dengan terkejut, bagaimana tidak menyenangkan. Pukulan Heavenly Saint Ye tak terkalahkan. Meskipun kami adalah hegemon tertinggi, kami juga harus berhati-hati. Gigi Ye Yuan berderit karena menggiling, dan dia berkata dengan senyum dingin, saat aku melangkah ke hegemon, aku pasti akan meledakkanmu dengan satu pukulan. Long Jian tersenyum dan berkata, jangan. Anda dapat meledakkan saya dengan satu pukulan sekarang. Kamu tidak perlu melangkah ke alam hegemon sama sekali. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan kesal, baiklah, baiklah, apakah kalian sudah selesai? Sekarang bukan waktunya untuk membuat lelucon. Satu pembalikan tidak dapat mengubah situasi pertempuran di seluruh surga. Yang terpenting sekarang adalah menemukan hegemon samsara. Saya bertanya kepada hegemon mitian bahwa jika ada orang di dunia ini yang cocok dengannya, maka hanya ada hegemon samsara. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.